Saudara Yan Chen, kamu baik-baik saja. Di sisi lain, ketika Wang Chen kembali ke kerumunan, Lan Menghan berlari ke sisi Wang Chen dan bertanya kepada Wang Chen dengan wajah penuh perhatian. Memikirkan pertarungan barusan, gadis kecil ini masih gemetar ketakutan. Pertarungan macam apa itu? Jantung Lan Menghan hampir melonjak keluar dari dadanya. Pada saat ini, ketika dia melihat Wang Chen kembali, dia segera menghampirinya. Saya baik-baik saja, melihat ekspresi khawatir di wajah Lan Menghan, Wang Chen terkekeh dan menjawab. Nak, kamu berlebihan, bukan. Seorang seniman bela diri peringkat 9, cek cek cek. Apakah kamu bahkan manusia? Chang Ye masih merasa sulit untuk percaya bahwa Wang Chen benar-benar telah mencapai tingkat seniman bela diri peringkat 9. Lagi pula, ketika Wang Chen menunjukkan kekuatan seorang seniman bela diri di alam kerajaan tahap ke-8, dia sudah diliputi keterkejutan. Ia yakin bukan hanya dia, semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Mereka semua merasa ini adalah batas Wang Chen. Meski begitu, hal itu tetap mengejutkan semua orang. Tiga bulan lalu, anak ini hanya seorang seniman bela diri peringkat 1. Dan sekarang, dalam tiga bulan, dia telah mencapai peringkat 8 tingkat seniman bela diri. Bukankah itu cukup menantang surga? Namun, keterkejutan yang dibawa Wang Chen kepada mereka bukan hanya ini. Sebab, setelah itu, Wang Chen menampilkan kekuatan seorang seniman bela diri peringkat 9. Ini adalah kekuatan seniman bela diri peringkat 9, kekuatan yang bisa lulus dari Institut Macan Putih. Bagaimanapun, Wang Chen hanyalah seorang siswa yang baru saja memasuki Akademi Macan Putih. Tapi, dia menunjukkan kekuatan seorang seniman bela diri peringkat 9. Jika orang seperti itu bukan monster, lalu siapa dia? Apakah dia perlu datang ke Institut Macan Putih? Memutar matanya, Chang Ye merasa rumit. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang membuatnya merasa rumit. Wang Chen menampilkan kekuatan seniman bela diri peringkat 9 adalah satu hal. Namun, pada akhirnya, dia benar-benar menggunakan teknik sekuat itu yang bertentangan dengan tatanan alam. Apakah ini masih merupakan teknik yang bisa digunakan oleh prajurit kaisar? Ini bahkan lebih mengejutkan orang banyak. Pada akhirnya, dia benar-benar memaksa Blutwolf, anggota Skylis, untuk menyerah dalam pertempuran. Ini adalah kehebatan pertempuran kaisar bela diri yang sempurna. Siapa di seluruh Akademi Macan Putih yang tidak mengetahui nama Serigala Darah? Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Fakta bahwa Wang Chen mampu menekan Blutwolf berarti dia sudah menjadi manusia super. Dalam keadaan seperti itu, Chang Ye merasa pikirannya menjadi mati rasa. Orang aneh, ini adalah satu-satunya kata yang tersisa di benak Chang Ye setelah menyimpulkan semua hal ini. Aneh, itu benar. Yan Chen sialan itu pasti orang aneh. Apakah dia masih manusia? Selain menjadi orang aneh, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan dirinya. Chang Ye merasa sedih di hatinya. Awalnya, dia merasa bahwa memasuki ranah kaisar bela diri Orde Ketiga pada usia 20 sudah sangat bagus. Namun, dibandingkan dengan Yan Chen, dia merasa dirinya hanyalah anak kecil. Dia hanyalah sampah kecil yang tidak berharga. Dalam keadaan seperti itu, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia berpikir keras, mengenal Yan Chen jelas merupakan sebuah kesalahan. Orang terkutuk ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Bos. Saat ekspresi Chang Ye berubah, Mutaka datang ke sisi Wang Chen dan memanggil. Mutaka sangat gelisah saat ini. Yan Chen di depannya adalah bosnya. Dia tidak mengikuti orang yang salah. Pada saat ini, dia semakin bertekad pada keyakinannya. Mengikuti Yan Chen, itu benar. Baiklah, ayo kembali. Melihat ekspresi rumit di wajah semua orang, Wang Chen tersenyum pahit dan berkata. Pada saat ini, banyak orang sedang melihatnya. Meskipun dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, Wang Chen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah pertempuran sengit, Wang Chen telah membuka enam gerbang tersembunyi batin, dan kekuatan batin sejatinya hampir habis. Dia mengalami kelelahan yang luar biasa dan ingin istirahat yang baik. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu menuju asrama. Saudara Yan Chen, istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali dulu. Di asrama Wang Chen, Lan Menghan memandang Wang Chen dengan ekspresi prihatin. Terlihat Wang Chen sangat lelah saat ini. Dia tidak tega mengganggu Wang Chen. Bos, kalau begitu aku akan pergi juga. Aku akan kembali sore hari saat kalian berangkat. Mutaka buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia mengikuti Lan Menghan dan yang lainnya keluar dari asrama Wang Chen. Setelah mereka pergi, hanya Wang Chen dan Chang Ye yang tersisa di asrama. Nak, berkultifasilah dengan baik. Aku akan menelponmu sore hari. Chang Ye memandang Wang Chen dan mengerutkan bibirnya. Apa lagi yang bisa dia katakan? Bagaimanapun, dia merasa Yan Chen yang duduk di depannya bukan lagi Yan Chen yang dia kenal. Sebelumnya, ketika mereka pertama kali bertemu, orang ini hanya seorang seniman bela diri tingkat menengah raja. Sekarang, dia adalah seniman bela diri peringkat Kaisar Puncak. Kesenjangan ini agak terlalu besar, bukan? Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen mengangguk. Segera, dia tiba di samping tempat tidur, duduk bersilah, dan mulai berkultifasi. Setelah mengeluarkan botol ramuan yang diberikan Penatuan Ni dan menelannya, Wang Chen segera merasakan gelombang panas naik di tubuhnya. Gelombang panas ini sangat lembut, dan terus membantunya memperbaiki dan memulihkan tubuhnya. Dengan bantuan permata surgawi, gelombang energi asal sejati dari dunia luar melonjak ke tubuh Wang Chen seperti lautan luas, dengan cepat mengganti kerugian yang dideritanya setelah pertempuran. Kali ini, Wang Chen berkultifasi hingga pukul 3 atau 4 sore sebelum dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Merasakan keadaan tubuhnya saat ini, Wang Chen dipenuhi aura menyegarkan. Dia telah melakukannya. Setelah hampir sebulan mengasingkan diri, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Namun, efeknya adalah wilayahnya tidak stabil. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu benar, bahkan ketika dia bertarung dengan Blood Wolf sebelumnya, Wang Chen belum sepenuhnya melepaskan kekuatan penuhnya. Ini karena saat ini dia masih belum mampu mengendalikan kekuatan sekuat itu. Jika dia dengan paksa melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan menyebabkan dampak besar pada ranah Wang Chen, dan dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekannya. Dia hanya bisa menekan kekuatannya ke tingkat Kaisar Bela diri tahap ke-9. Adapun kekuatan Wang Chen, level berapa yang telah dicapainya. Namun, hanya dialah satu-satunya yang tahu. Pertempuran ini telah sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah Wang Chen. Sekarang, Wang Chen sudah bisa mengendalikan kekuatan dahsyat ini. Kekuatannya meningkat tanpa disadari dengan jumlah yang tidak diketahui. Seperti yang diharapkan, pertempuran diambang hidup dan mati adalah yang terbaik untuk ditingkatkan dan ditingkatkan seseorang. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah terkonsolidasi sepenuhnya. Jika saat ini dia bertarung dengan Blood Wolf lagi, Wang Chen yakin dia bisa menang. Ini karena, dalam pertarungan pagi hari, dengan enam gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen sudah setara dengan Blood Wolf. Tapi sekarang, Wang Chen yakin dia bisa menang. Jika orang luar mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terkejut lagi. Yuan sejati di tubuhnya melonjak. Meskipun Yuan sejatinya baru pulih 70% hingga 80%, pada saat ini, Wang Chen merasa kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Setelah meregangkan tubuhnya, Wang Chen melihat ke dalam ruangan. Chang Ye tidak ada di asrama saat ini. Hal ini menyebabkan Wang Chen sedikit terkejut. Siapa yang tahu apa yang sedang sibuk dengan orang ini kali ini? Melihat waktu, tidak banyak waktu tersisa untuk pergi ke keluarga bayi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, mengganti pakaiannya, dan bersiap pergi ke gerbang sekolah untuk menunggu tim pemberangkatan. Alam Mistik Keluarga Bay Memikirkan tentang alam mistik keluarga bayi yang akan terbuka besok, mata Wang Chen berbinar. Saya datang. Apa yang menunggunya di alam mistik keluarga bayi? Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran dan penuh harap. Keluarga bayi adalah salah satu dari enam keluarga besar di sembilan negara. Sebagai salah satu dari enam keluarga besar pewaris garis keturunan, seperti apa alam mistik mereka. Wang Chen sangat menantikannya. Nak, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Bagaimana itu? Bagaimana pemulihanmu? Saat Wang Chen hendak pergi, Chang Ye masuk dari luar pintu. Melihat Wang Chen, dia terkejut sesaat. Lalu, dia bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Wang Chen mengangguk. Mem, sepertinya tidak apa-apa. Baiklah, ini sudah waktunya. Saya melihat Luzhen dan yang lainnya telah berangkat menuju gerbang sekolah. Anda juga harus pergi. Kata Chang Ye setelah mengamati Wang Chen beberapa saat. Kemudian, dia mengeluarkan kotak giok kecil dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke Wang Chen. Ini Pil Golden Phoenix. Nak, simpanlah. Mungkin berguna. Hehe. Chang Ye tertawa sinis sambil melemparkan kotak giok kecil itu ke Wang Chen. Di saat yang sama, sudut mulutnya bergerak sedikit, menunjukkan sedikit rasa sakit. Meskipun Pil Golden Phoenix tidak seberharga Pil Teratai Salju atau Pil Teratai Giok, Pil ini tetap merupakan salah satu Pil terbaik. Hal yang unik dari Pil ini adalah setelah meminumnya, tidak hanya membuat luka seseorang pulih dengan cepat, tetapi juga memungkinkan kekuatan seseorang meningkat satu level dalam waktu singkat. Tentu saja, mampu meningkatkan kekuatan dan menstimulasi potensi seseorang dalam waktu singkat secara alami memiliki efek samping. Biasanya, setelah mengkonsumsi Pil jenis ini, efek sampingnya adalah kultivasi di kemudian hari akan menjadi lebih sulit, atau akan meninggalkan luka tersembunyi di tubuh, sehingga menghambat kultivasi seseorang. Pada saat yang sama, hal itu akan menyebabkan tubuh seorang kultivator menjadi sangat lelah dalam waktu singkat. Namun, efek samping dari Pil Golden Phoenix sedikit berbeda. Manfaat terbesar dari Pil Golden Phoenix adalah tidak meninggalkan efek samping apapun setelah mengkonsumsinya. Bahkan, akan membawa manfaat bagi para penggarapnya di masa depan. Namun, kekuatan kultivator akan berkurang sedikit setelah mengkonsumsinya selama sehari. Masa pemulihan ini akan memakan waktu total 36 jam. Namun, ini cukup untuk menjadikan Pil Golden Phoenix sebagai Pil kelas atas. Kita harus tahu bahwa Chang Ye telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Pil ini. Sekarang dia telah memberikannya kepada Wang Chen begitu saja, Chang Ye merasa sedikit enggan. Pil Phoenix emas. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen sedikit mengernyit dan menatap Chang Ye. Chang Ye ini selalu mampu mengeluarkan barang-barang paling berguna di saat-saat paling genting. Terakhir kali, itu adalah esensi stalaktit 10.000 tahun, dan kali ini, itu adalah Pil Golden Phoenix. Harta langka apa lagi yang dia miliki? Siapa dia? Apakah itu esensi stalaktit yang berumur 10.000 tahun atau Pil Golden Phoenix? Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa, bukan? 932 Nak, jangan lihat aku seperti itu. Tidak ada gunanya berterima kasih padaku. Lagi pula, saya tidak banyak menggunakan Pil ini. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Jika saatnya tiba, hehehe, Anda akan merasakan manfaat dari Pil ini. Oh benar, hati-hati terhadap Lu Zen. Dia bukan orang baik. Kali ini, saya menerima kabar bahwa Blood Wolf sepertinya telah menerima suap Lu Zen untuk menantang dan membunuh Anda. Sekarang serigala darah gagal membunuhmu, Lu Zen pasti akan memikirkan cara lain. Kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan sendiri. Kamu harus berhati-hati di wilayah rahasia keluarga Bai. Merasakan tatapan ragu Wang Chen, Chang Ye buru-buru mengubah topik pembicaraan. Pada saat yang sama, dia berbicara tentang manfaat Pil ini. Chang Ye melihat kotak diok kecil di tangannya dan pandangan yang menggugah pikiran melintas di matanya. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan matanya menjadi sedikit dingin. Jangan khawatir. Setelah menerima kotak diok kecil, Wang Chen melemparkannya ke ruang penyimpanannya dan melihat kekejauhan. Lu Zen, Wang Chen sangat ingin melihat seberapa kuat orang ini. Benarkah seperti yang dikatakan Blood Wolf, kekuatan orang ini setidaknya bisa berada di posisi tiga besar di Akademi Macan Putih. Apakah dia benar-benar lebih kuat dari Blood Wolf? Hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit antisipasi dan keinginan kuat untuk bertarung muncul secara spontan. Setelah menyimpan Pil Golden Phoenix, Wang Chen berjalan keluar pintu dan langsung menuju pintu masuk Akademi, bersiap berangkat ke keluarga Bai. Saat dia keluar dari asrama, Wang Chen bertemu Lan Menghan dan Mutaka yang bergegas ke arahnya. Saat ini, mereka berdua juga tiba. Pada saat yang sama, di samping Lan Menghan ada sepupunya, Lan Ruoyu. Terhadap Lan Ruoyu, Wang Chen tidak memiliki kesan yang mendalam, namun dia masih mengenalinya. Pasalnya, mereka sudah bertemu dua kali. Lan Ruoyu memberi kesan pada Wang Chen bahwa dia adalah gadis yang sangat lembut dan pendiam. Dia benar-benar kebalikan dari kepribadian Lan Menghan yang ceria dan imut. Dia terlihat lebih klasik dan sangat mirip dengan Zilan. Entah kenapa, Wang Chen memikirkan Zilan, keluarga Wang, Siang Kiankan, KR, penari hantu, orang gila, Zhang Hu, beruang hitam, Sun Yifan, Wan Zhe, Yang Sa, dan Cheng Liang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan perbatasan utara sekarang. Dia telah pergi selama hampir satu tahun. Apakah semuanya masih sama di perbatasan utara? Apakah dia menemui kesulitan besar? Lagi pula, sebelum dia meninggalkan perbatasan utara, arus bawah sudah melonjak di perbatasan utara. Begitu ada pemicunya, arus bawah ini akan segera meletus. Saat itu, ketika Wang Chen berada di perbatasan utara, keluarga Nam Meng sudah mengincar keluarga Wang dengan iri. Jika bukan karena sekolah Sing Chen, keluarga Nam Meng sudah lama memusnahkan keluarga Wang. Jelas sekali, keluarga Wang saat ini tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nam Meng yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Masih ada kesenjangan antara keluarga Wang dan keluarga Nam Meng. Sebaliknya, keluarga Wang telah benar-benar menyinggung keluarga Nam Meng. Hubungan kedua keluarga bisa dikatakan tidak bisa didamaikan. Selain keluarga Nam Meng, reputasi keluarga Wang di perbatasan utara telah semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, pohon yang tinggi menarik angin. Ini sama saja dimanapun seseorang berada. Belum lagi perbatasan utara. Kebangkitan kuat keluarga Wang dalam beberapa tahun terakhir telah merusak keseimbangan kekuasaan di perbatasan utara. Wajar jika hal itu menarik perhatian banyak orang. Keluarga Kekaisaran Kerajaan Skywain adalah salah satu dari orang-orang ini. Apakah mereka akan mengambil tindakan? Jika Wang Chen masih berada di perbatasan utara, mungkin akan lebih mudah. Bukan karena Wang Chen adalah pencegah yang besar, tetapi karena keberadaan Wang Chen memberi keluarga uang tulang punggung dan kepercayaan diri. Sekolah Xingchen juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga uang. Adapun keluarga Kekaisaran Kerajaan Skywain, demi keluarga Ryu di Kingsu, mereka mungkin tidak akan gegabuh menyentuh keluarga uang. Tapi sekarang, Wang Chen sudah pergi. Mungkin Sekolah Xingchen masih akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga uang, tetapi bisakah Sekolah Xingchen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya? Wang Chen tidak bisa mengatakan ini. Tapi tidak peduli apa, yang dilakukan Sekolah Xingchen sudah cukup. Bagaimana dengan keluarga uang? Hilangnya dia secara tiba-tiba pasti akan menimbulkan kegemparan di keluarga uang. Kebangkitan keluarga uang terlalu cepat. Meskipun anggota keluarga uang dipilih dengan cermat. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan dengan mudah. Pasti ada beberapa kambing hitam di antara mereka. Jika Wang Chen ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Begitu Wang Chen pergi, apakah kambing hitam ini akan diam? Begitu seseorang memimpin, keluarga uang pasti akan berada dalam kekacauan. Setelah itu, keluarga Namong, keluarga Kekaisaran Kerajaan Skywain. Apa yang akan dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Dalam keadaan seperti itu, apakah keluarga uang masih bisa damai? Alis Wang Chen berkerut karena dia merasa jauh lebih khawatir. Sekarang setelah dia memulihkan kekuatannya, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Wang Chen sangat ingin kembali ke perbatasan utara untuk memeriksa situasi di sana. Bagaimanapun, itu adalah akarnya, itu adalah rumahnya. Itu adalah fondasi keluarga uang. Di sana, ada juga keluarganya, bibinya, Wang Lin. Memikirkan semua ini, hati Wang Chen menjadi berat. Alisnya sedikit berkerut. Terutama Zilan. Bagaimana kabarnya sekarang? Memikirkan nama tunangannya, Wang Chen merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Mungkin, dia berhutang terlalu banyak pada Zilan. Seorang putri dari keluarga Kekaisaran mengikutinya ke kota dosa, melewati segala macam kesulitan, menderita segala macam bahaya, dan berdiri teguh tanpa mengeluh sedikitpun. Pada akhirnya, dia malah menjadi tunangannya. Apalagi dia tahu kalau dia sudah memiliki Yosin Yan saat itu. Bisa dibayangkan betapa banyak yang telah dia berikan. Adapun Wang Chen, apa yang dia berikan padanya terlalu sedikit. Sekarang Wang Chen telah meninggalkan perbatasan utara, jika kerajaan Skywine bergerak, orang yang berada dalam posisi paling sulit adalah Zilan, bukan? Jika memang benar demikian, Wang Chen tidak akan menyalahkan Zilan. Faktanya, dia berharap Zilan akan kembali ke keluarga Kekaisaran dan tidak terjebak di tengah-tengah. Mungkin ini adalah pilihan terbaik. Tapi, apakah Zilan benar-benar akan melakukan itu? Wang Chen tidak tahu, atau lebih tepatnya, dia yakin Zilan tidak akan melakukan itu. Kekak Yan Chen, apakah kamu akan pergi ke keluarga Bai? Melihat Lan Ruoyu, Wang Chen sedikit melamun dan memikirkan terlalu banyak hal. Saat ini, Lan Menghan telah tiba di depan Wang Chen. Sambil memegang tangan Wang Chen dengan erat, Lan Menghan bertanya dengan wajah penuh kengganan. Segera setelah itu, dia sepertinya menyadari bahwa Wang Chen tidak normal dan mau tidak mau mengungkapkan sedikit keraguan, Kekak Yan Chen, ada apa? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Gadis kecil ini selalu berterus terang dan tidak menyembunyikan apapun saat ini. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen kembali sadar, tidak, tidak. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Sambil menghela nafas, Wang Chen tersenyum pahit. Namun, ekspresinya tidak bisa disembunyikan dari semua orang. Chang Ye tenggelam dalam pikirannya, Lan Ruoyu juga tenggelam dalam pikirannya, hanya Lan Menghan dan Mutaka yang memiliki wajah penuh rasa ingin tahu. Merasakan Lan Menghan memegang tangannya, Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman saat ini dan sedikit menarik tangannya. Mungkin, memikirkan Yosin Yan, memikirkan Zilan, membuat hati Wang Chen sedikit lebih berat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ketergantungan Lan Menghan padanya. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa memberi terlalu banyak pada Lan Menghan. Mungkin Lan Menghan masih muda dan belum paham tentang beberapa hal. Belum terlambat untuk menjaga jarak sekarang. Wang Chen tidak bisa membiarkan Lan Menghan perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Mungkin ini adalah angan-angan Wang Chen, atau itu baik untuk mencegah hal itu terjadi, tetapi Wang Chen tidak bisa membiarkan beberapa hal terjadi. Sejak zaman kuno, para pahlawan telah menitikan air mata, berapa banyak cinta dan kebencian yang belum jelas. Wang Chen tidak ingin membiarkan dirinya tenggelam dalam situasi seperti itu. Tapi ketika Wang Chen menarik tangannya sedikit dan menunjukkan sedikit ketidakwajaran, itu membuat mata Lan Menghan sedikit redup. Meskipun gadis kecil ini sangat nakal, sangat manis, dan terlihat sangat tidak pekah. Namun, dia lebih pintar dari siapapun. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan sedikit perubahan pada Wang Chen. Hal ini membuat hati gadis kecil itu sedikit sakit. Namun, gadis kecil itu menyembunyikan matanya dengan sangat baik, dan tidak ada yang menyadarinya. Namun, meski begitu, Chang Ye yang hadir di tempat kejadian menangkap sedikit hal itu, dan memperlihatkan ekspresi yang sedikit bermakna saat dia melihat ke arah Lan Menghan dan Wang Chen. Baiklah, ayo pergi. Setelah beberapa saat, Chang Ye berkata kepada orang banyak. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang berjalan menuju gerbang akademi. Hari ini, gerbang akademi tampak sangat ramai. Ketika sekelompok orang tiba di gerbang akademi, sudah banyak orang berkumpul di sini. Yan Chen, lihat, itu Yan Chen. Ku dengar dia berimbang dengan Bluetooth pagi ini. Apa yang kamu maksud dengan mendengar? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalian tidak tahu seberapa kuat Yan Chen, orang ini. Jika kita naik, kita akan dibunuh olehnya dengan satu tamparan. Cek cek cek, 21 tahun, baru saja masuk akademi, dan orang sekuat itu benar-benar menantang surga. Ketika Wang Chen dan kelompoknya tiba, hal itu langsung menarik gelombang diskusi. Wang Chen, sekali lagi, menjadi terkenal di Akademi Macan Putih. Tentu saja, ada beberapa orang di antara kerumunan itu yang terlihat tidak ramah. Orang-orang ini secara alami adalah anggota Liga Shuro. Pada saat ini, di gerbang Akademi, hampir semua orang yang menuju keluarga Bai telah tiba, termasuk Lu Zen dan yang lainnya. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Blue Twolf juga muncul di grup tersebut, yang membuat Wang Chen sangat bingung. Baiklah, nak, pergilah ke wilayah rahasia keluarga Bai dan lakukan yang terbaik. He he, jangan mempermalukan kami. Chang Ye menepuk bahu Wang Chen dan berkata, Saudara Yan Chen, lakukan yang terbaik. Menghan menunggumu di sini. Lan Menghan menyembunyikan ekspresi kecewa sebelumnya dengan sangat baik, dan mengungkapkan senyuman. Dia mengepalkan tangannya dan tersenyum pada Wang Chen. Senyuman ini memperlihatkan dua sarang macan tutul kecil, yang sangat indah. Namun, Lan Ruoyu, yang berdiri di samping Lan Menghan, menghela nafas pelan. Bunga berguguran merindukan cinta, namun air tak berperasaan mengalir. Apakah gadis kecil ini benar-benar akan tenggelam? Wajah Lan Ruoyu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tadi, meskipun gadis kecil itu menyembunyikannya dengan sangat baik, tindakan Wang Chen sangat kecil. Namun, wanita selalu sangat teliti. Lan Ruoyu cukup tajam untuk menyadari perubahan dalam adegan itu. Dia tidak bisa tidak khawatir. Bos, aku akan menunggumu. Mutaka juga berkata dengan lantang kepada Wang Chen. Setelah menganggupkan kepalanya ke arah mereka, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju kelompok itu dengan langkah tegas. Pada saat ini, dia melangkah ke jalan menuju keluarga Bai dan wilayah rahasia keluarga Bai. 933 Melihat Wang Chen berjalan menuju tim, pada saat ini, Lan Menghan sedikit menggigit bibirnya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa jarak antara mereka berdua semakin jauh. Dia tidak bisa menemukan perasaan sebelumnya. Pada saat ini, Lan Menghan tiba-tiba memiliki pemikiran yang egois, jika, sekarang, dia masih menjadi saudara Yan Chen yang terluka setengah tahun yang lalu, seberapa baguskah hal itu. Jika dia tidak ada pekerjaan, dia bisa mengobrol dengannya dan menceritakan apa yang terjadi pada harinya. Lalu, dia akan menatapnya dengan tenang. Namun, sekarang, semua itu mustahil. Saat kekuatannya semakin kuat, Lan Menghan merasa semakin kesepian. Dia tidak menginginkan ini. Dia tidak ingin merasa terasing. Apakah itu egois, atau apa? Lan Menghan tidak tahu. Hatinya, saat ini, sedikit kacau, sedikit bingung, sedikit bingung, sedikit takut, dan sedikit sakit hati. Di tengah kerumunan, melihat Wang Chen datang, Blood Wolf berkata sambil tersenyum, Kamu di sini. Hanya ketika dia melihat Wang Chen, embun beku di wajah serigala darah akan hilang, dan dia akan menunjukkan senyuman seperti itu. Senyuman seperti itu jarang terjadi, yang berarti dia benar-benar menganggap Wang Chen sebagai temannya. Pada saat ini, serigala darah tidak lagi merasa malu seperti setelah pertempuran di pagi hari. Jelas sekali, dia pulih dengan sangat baik setelah siang dan sore hari. Kamu di sini juga, Wang Chen juga berkata sambil tersenyum. Akademi mengatakan bahwa mereka membantuku mendapatkan satu tempat lagi, jadi aku datang. Blood Wolf mengerutkan bibirnya dan bergumam. Ekspresinya tampak sedikit tidak senang. Mungkin dia tidak menyukai perasaan ini. Ada perasaan diberi sedekah. Itu lumayan. Mungkin kita bisa bertarung berdampingan, kan? Wang Chen tertegun, lalu menatap Blood Wolf dan berkata. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Serigala darah ini jelas bukan orang yang sederhana. Bagaimana kuota bisa didapat dengan mudah? Setiap kali dunia rahasia keluarga Bai dibuka, dikatakan bahwa hanya orang-orang itu yang bisa masuk. Tapi sekarang, ada kuota tambahan untuk Blood Wolf, yang berarti pasukan lain harus mengurangi satu kuota. Tidak ada seorang pun yang mau kehilangan kesempatan seperti itu, bukan? Namun, Blood Wolf mampu menyelesaikan tugas ini dalam waktu sesingkat itu, dan itu terbukti. Kita harus tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Akademi Macan Putih. Siapapun yang bisa menerima undangan dari keluarga Bai dan memasuki dunia rahasia keluarga Bai bukanlah keberadaan biasa. Bagi orang-orang ini, Akademi Macan Putih bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, Akademi Macan Putih pasti tidak akan bisa banyak membantunya dalam masalah ini. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya Serigala Darah. Dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan lancar dan efisien, keluarga macam apa yang ada di belakangnya. Kekuatan dan keberadaan apa yang mereka miliki. Serigala Darah, Hao Hai, bukanlah orang yang sederhana. Hei hei, hati-hati dengan Lu Zen, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Blood Wolf mengabaikan perubahan ekspresi Wang Chen dan tersenyum. Saat dia berbicara, Blood Wolf tersenyum dingin dan melihat ke arah Lu Zen. Pada saat ini, mata Lu Zen dingin saat dia melihat keduanya tanpa ekspresi. Blood Wolf tidak peduli sama sekali dan bahkan melontarkan pandangan provokatif pada mereka. Dia punya hak untuk memprovokasi mereka. Lu Zen hanya bisa menahannya. Hem, mengerti. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Lu Zen dengan senyuman dingin. Lu Zen, sekarang, dia tidak takut. Dengan tambahan Blood Wolf, tim bertambah menjadi sebelas orang. Selain wakil dekan dan dua tetua, total empat belas orang siap berangkat ke keluarga Bai. Kedua tetua itu adalah tetua Huang dan tetua Ni. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya kedua tetua ini pasti memiliki status tinggi di akademi, bukan? Bagaimana itu? Nak, apakah kamu siap? Penatua Huang bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Wang Chen. Tidak buruk. Wang Chen mengangguk. Hem, lumayan, sepertinya kamu sudah siap. He he, tampil baik di wilayah rahasia keluarga Bai dan jangan mempermalukan aku dan Penatuan Ni. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Penatua Huang tertawa. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, dia sepertinya telah menemukan perasaan yang telah lama hilang itu. Aku tidak mengecewakanmu. Kali ini, jawaban Wang Chen kepada Penatua Huang juga sama. Itu sederhana, lugas, dan penuh percaya diri serta tekat. Bagus, aku menantikannya, kata Penatuan Ni sambil tersenyum tipis. Ayo pergi. Mengikuti perintah wakil Dekan, tim meninggalkan Akademi Macan Putih dan menuju keluarga Bai. Jika mereka melakukan perjalanan sepanjang malam, mereka akan dapat mencapai keluarga Bai sebelum keesokan paginya. Wilayah rahasia keluarga Bai akan dibuka pada tengah malam besok malam. Jadwal mereka bisa dikatakan tepat sasaran. Mungkin ini sedikit terburu-buru, tetapi bagi Wang Chen dan yang lainnya, itu adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun juga, murid Akademi Macan Putih bangga dan sombong. Di mata orang biasa, murid Akademi Macan Putih mungkin disukai oleh surga. Namun, di mata orang-orang ini, mereka bukanlah siapa-siapa. Sarkasme dan ejekan tidak bisa dihindari. Pengaturan seperti itu bagus untuk menghindari gesekan di antara mereka. Kalau dipikir-pikir, Akademi Macan Putih juga telah merencanakan hal ini dengan cermat. Saudara Yan Chen, semoga sukses, Menghan akan menunggumu. Menyaksikan tim meninggalkan gerbang Akademi, matalan Menghan dipenuhi dengan kesedihan dan pengganan saat dia melihat punggung Wang Chen dari jauh. Lapisan kabut memenuhi matanya, dan dia menggigit bibirnya rat-rat. Menghan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia akan segera kembali. Melihat Lan Menghan seperti ini, Lan Ruoyu berjalan ke sisinya, menyisir rambutnya dan menghela nafas. Mendengar kata-kata Lan Ruoyu, Lan Menghan tidak bisa lagi menahannya dan air mata mengalir di pipinya. Saudari Ruoyu, menurutmu apakah saudara Yan Chen akan segera pergi? Lan Menghan memiliki firasat kuat bahwa Wang Chen akan segera pergi. Mungkin mereka tidak akan pernah bersama lagi. Jarak antara mereka semakin jauh, membuat Lan Menghan takut. Dia tidak akan melakukannya. Lan Ruoyu menghibur. Tapi, ekspresinya rumit. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Yan Chen ini ditakdirkan untuk bukan menjadi orang biasa. Di balik penampilannya yang tampak tenang, ada terlalu banyak masa lalu yang terkubur di dalam hatinya. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Mungkin, Provinsi Barbarian bukan miliknya. Dia ditakdirkan untuk menjadi pejalan kaki. Menghan, mungkin, jatuh cinta pada pria yang seharusnya tidak dia miliki. Tapi, sepertinya sekarang sudah terlambat. Apakah dia masih bisa lolos tanpa cedera? Lan Ruoyu khawatir. Tidakkah kamu mau? Tapi, aku merasa jarak di antara kami semakin jauh. Saya merasa saudara Yan Chen akan segera pergi. Kakak Ruoyu, apa yang harus aku lakukan? Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sederhana. Aku berusaha sekuat tenaga untuk belajar beradaptasi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melupakan. Aku juga berusaha sekuat tenaga untuk mendekat. Namun, dunianya selalu begitu jauh. Tidak peduli seberapa tinggi aku melompat, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menyentuh dunianya. Apakah aku sangat tidak berguna? Lan Menghan bertanya dengan nada sedih. Saat ini, dia bukan lagi gadis yang lugu dan murni. Dia menjadi sentimental. Mendengar kata-kata Lan Menghan, hati Lan Ruoyu sedikit sakit. Tidak banyak orang di keluarga Lan, dan Lan Menghan bahkan lebih terlindungi. Di keluarga Lan, dia adalah harta karun. Dia dipegang di telapak tangannya, takut dia akan jatuh. Dia ditahan di mulutnya, takut dia akan meleleh. Sekarang, melihatnya seperti ini, Lan Ruoyu diliputi emosi. Tidak peduli seberapa tinggi dia melompat, dia tidak dapat menyentuh dunianya. Itu benar, mungkin itu masalahnya. Yang Chen itu, dunia macam apa miliknya? Mengapa jaraknya begitu jauh? Saat ini, Lan Ruoyu sedikit melamun. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan untuk diri sendiri, bukan amal orang lain. Setelah Anda yakin, Anda harus bekerja keras. Jangan tinggalkan penyesalan. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi jika Anda melewatkannya, Anda akan kehilangan seluruh hidup Anda. Setelah menghela nafas, Lan Ruoyu memandang Lan Menghan dan berkata dengan emosional. Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi senyap. Hei hei, kesalahan bisa ditebus, tapi kalau dilewatkan, seumur hidup akan ketinggalan. Kalimat ini lumayan. Kakak, tidak peduli seberapa jauh dunianya, saudara ini akan membantumu melompat, bukan? Bangun, jika Anda tidak dapat menyentuh dunianya, saudara ini akan membantu Anda menjatuhkan dunianya. Jika langitnya terlalu tinggi, saudara ini akan membantumu membuat lubang di langit. Kalau begitu, aku akan membuatkan tangga untuk kamu panjat. Terus. Sementara kedua gadis itu terdiam, sebuah tawa muncul entah dari mana. Setelah itu, sosok Chang Yee yang sedikit kurus muncul di samping mereka berdua. Melihat Lan Menghan, tatapan Chang Yee sedikit tidak menentu saat dia bergumam. Namun, ekspresinya sangat tegas. Kalimat ini bukanlah lelucon, itu adalah kebenarannya. Pada saat ini, meskipun kata-kata Chang Yee sangat ringan, namun sangat mendominasi. Ya, aku akan bekerja keras. Lan Menghan menganggup dengan berat dan tersenyum. Saat ini, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. He he, ini adikku, tidak buruk, saudara ini pasti akan membantumu. Bukankah itu hanya Yan Chen? Apa hebatnya dia? Chang Yee mendengus dan tertawa. Kemudian, dia menatap Lan Menghan dalam-dalam dan berkata, Namun, jika kamu memilih untuk menyerah sekarang, itu belum terlambat. Dia ditakdirkan untuk bukan menjadi orang biasa. Dunianya ditakdirkan untuk tidak damai. Dia tidak bisa memberimu kehidupan yang damai, dia juga tidak bisa memberimu kehidupan yang nyaman. Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi satu-satunya di sisinya. Pria yang luar biasa akan selalu dengan mudah mendapatkan perhatian wanita. Sama seperti saya. Jadi, pasti tidak akan ada kekurangan wanita di sisinya. Faktanya, dia sangat luar biasa. Apakah Anda siap untuk berperang? Chang Yee dipenuhi dengan emosi. Yan Chen adalah satu dari sedikit orang yang Chang Yee tidak bisa lihat. Pertarungan, saya tidak akan pernah berubah seumur hidup ini. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Hahaha. Chang Yee tertawa dan berkata, Bagus, itu saja. Aku menyukainya. Ayo, kita kembali dan tunggu anak itu kembali. Saat ini, Chang Yee tertawa sangat bahagia. Iya, ayo kembali. Suasana hatilan Meng Han sepertinya membaik saat dia berkata dengan tegas. Hanya Lan Ruoyu yang menggelengkan kepalanya dan memandang mereka berdua dengan sedikit ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Mungkin dunia ini sudah gila. Meng Han, apakah dia benar-benar akan menempuh jalan ini? 934 Di Benua Tengah, Klan Bai adalah pemimpin Provinsi Barbar. Di Provinsi Barbarian, Klan Bai jelas merupakan satu-satunya penguasa. Di Provinsi Barbarian, Klan Bai memiliki status yang luar biasa. Setelah satu malam dan satu pagi, Wang Chen dan kelompoknya akhirnya tiba di Klan Bai di tepi Provinsi Barbar pada siang hari berikutnya. Berdiri di depan pintu Bai Klan, mereka segera merasakan aura agung. Seperti yang diharapkan dari klan terbesar di Provinsi Barbarian, hanya kediaman Bai Klan saja yang sangat besar. Gerbang utama Klan Bai tingginya 10 meter dan lebar 8 meter. Gerbang bercat merah itu sangat mewah. Di atas gerbang utama, ada sebuah pelakat besar. Klan Bai. Kedua kata itu berani dan kuat, serta mengandung energi yang tak terbatas. Mudah untuk mengatakan bahwa orang yang menulis dua kata ini adalah senior dari Klan Bai. Dia sangat kuat, dan pemahamannya tentang Dao Surgawi telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Kedua kata ini mengandung Dao Surgawi, dan terus-menerus memancarkan aura yang mengesankan. Di depan gerbang utama terdapat dua buah patung batu berukuran besar setinggi 5 hingga 6 meter yang semakin megah. Klan Bai mewarisi garis keturunan macan putih. Tentu saja, ada patung macan putih di depan pintu mereka. Kedua patung macan putih juga diukir dengan indah. Jelas sekali bahwa itu adalah karya seorang master. Berdiri di depan gerbang utama Klan Wang, banyak orang terkejut. He he, bagaimana? Lumayan kan? Merasakan keterkejutan dari Wang Chen dan kelompoknya, Penatua Huang yang berdiri di samping mereka tersenyum dan bertanya. Seperti yang diharapkan dari klan besar. Seorang pria di antara kerumunan itu berkata dengan suara yang dalam. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh klan biasa. Saat mereka berbicara, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dari kediaman klan Bai. Hahaha, dekanmu, Penatua Huang, Penatua Ni, Anda di sini. Suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan semua orang. Wang Chen dan kelompoknya bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa cepat kecepatan orang ini. Seorang ahli, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Bai Klan, ini adalah ahli super. En, kamu di sini juga. Hahaha, lumayan. Lalu, pria itu memperhatikan Wang Chen dan tertawa. Dia tidak lain adalah pria parubaya dari klan Bai yang pergi ke Akademi Macan Putih untuk menonton turnamen Akademi, dan kemudian memimpin tim ke alam rahasia Akademi Macan Putih. Pada saat ini, secara mengejutkan dia adalah orang yang keluar untuk menyambut kelompok dari Akademi Macan Putih. Ketika dia melihat Wang Chen, dia menganggup dalam-dalam dan tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Hanya Akademi Macan Putihmu yang tersisa. Anggota klan utama lainnya telah tiba. Kemudian, pria parubaya dari keluarga Bai berjalan menuju Wang Song. Kata Presiden M sambil memimpin rombongan menuju kediaman keluarga Bai. Penatuani mengerutkan alisnya dan bertanya dengan bingung, semua orang ada di sini tahun ini. Jelas, situasi tahun ini tampak sedikit aneh. Ini adalah sesuatu yang sangat dirasakan oleh Penatuani. Hem, ini sedikit berbeda. Ada beberapa perubahan dalam alokasi slot. Masing-masing dari enam keluarga besar garis keturunan memiliki dua anggota, dan masing-masing dari tujuh keluarga besar konstitusi memiliki satu anggota. Selain itu, kami juga memberikan dua tempat ke Sekte Batas Surga dan tiga tempat ke Gunung Sainte. Hehe, yang tersisa hanyalah sepuluh kuota Akademi Macan Putihmu. Namun, sepertinya saya pernah mendengar bahwa Akademi Macan Putih Anda telah menambah satu kuota lagi. Cek, cek, cek. Ini adalah sesuatu yang keluarga Bai kami serahkan. Tahun ini, hanya ada sebelas orang dari generasi muda keluarga Bai yang akan memasuki wilayah rahasia. Awalnya ada dua belas orang, tapi sekarang hanya tersisa sebelas. Jadi, totalnya ada empat puluh enam orang. Tria parubaya dari klan Bai berkata dengan sangat akrab. Kemudian, dia melihat kedua tetua dan pemuda itu. Kepala sekolah M, saya tidak pernah menyangka akan ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di wilayah Macan Putih, yang benar-benar memiliki orang seperti itu, mampu membuat keluarga Bai kita menyerahkan kuota. Saat dia berbicara, pria parubaya dari keluarga Bai memandang Bluetooth. How high? Hum, lumayan. Anda bisa dianggap sebagai bibit. Tidak terlalu sia-sia memberikan tempat ini kepada Anda. Dia bergumam dengan nada yang sangat tenang. Mendengar kata-kata pria parubaya dari keluarga Bai, semua orang tercengang. Presiden M memandang Bluetooth dengan senyum pahit dan tidak mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain, Wang Chen dan yang lainnya tercengang. Keluarga Bai sebenarnya memberikan kuota agar keluarga Bai menyerahkan salah satu kuota mereka. Bagaimana Bluetooth melakukannya? Pada saat ini, hati Wang Chen sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan. Tampaknya identitas Bluetooth jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Untuk bisa membuat keluarga Bai menyerah, bisa dibayangkan kultifator kuat seperti apa yang berdiri di belakangnya. Untuk sesaat, cara Wang Chen memandang Bluetooth agak aneh. Serigala darah ini menjadi semakin tak terduga. 46 kuota. Pada saat yang sama, Wang Chen memikirkan kalimat ini. Enam klan garis darah besar. Ini berarti klan garis darah lainnya juga akan mengirim orang. Dia bertanya-tanya apakah keluarga King Zuryu dan Yosin Yan telah datang. Wang Chen mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit antisipasi. Sosok anggun Yosin Yan muncul di benaknya, membuat Wang Chen menantikannya. Keluarga Ryu dan Yosin Yan, apakah dia ada di sini? Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Saat itu, dia berjanji untuk pergi ke keluarga King Zuryu dan mencarinya secara terbuka. Sekarang, dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Hal ini membuat Wang Chen sedikit tertekan. Keluarga macam apa keluarga Ryu itu? Sekarang, meskipun bakat Wang Chen adalah kelas satu dan kekuatannya tidak buruk, di depan keluarga Ryu, semuanya tampak terlalu kecil. Jika dia ingin mendapatkan persetujuan keluarga Ryu, Wang Chen harus terus menjadi semakin kuat. Memikirkan hal ini, jejak tekat muncul di mata Wang Chen. Dia tidak akan mengecewakan Yosin Yan, dan dia tidak akan membiarkan keluarga Ryu meremehkannya. Suatu hari, dia akan masuk ke pintu keluarga Ryu dengan bermartabat. Dengan pemikiran ini, Wang Chen diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Ada pun tujuh keluarga fisik hebat. Orang-orang dari keluarga Wang Jia juga seharusnya ada di sini, bukan? Apakah orang-orang dari keluarga Fientin akan menjadi kenalan? Memikirkan dendamnya pada keluarga Wang Jia, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Orang-orang dari keluarga Wang Jia mungkin ingin membunuhnya, bukan? Keluarga Wang Jia di Yongzu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Dan Gunung Sainte, tempat ini membuat Wang Chen penasaran. Saat berada di perbatasan utara, Wang Chen sudah berkali-kali mendengar keberadaan Gunung Sainte. Sekarang setelah dia mendengarnya lagi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bingung. Terutama keluarga Gunung Sainte yang telah memperoleh tiga tempat. Ini lebih banyak dari jumlah keluarga garis darah. Seberapa kuatkah keluarga Gunung Sainte ini? Bagaimana bisa diurus dengan baik? Wang Chen penasaran. Gunung Sainte, saya ingin tahu bakat seperti apa yang akan mereka kirimkan tahun ini. Wang Chen bukan satu-satunya. Pada saat ini, bahkan Penatua Huang mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Gunung Sainte adalah inti dari sembilan prefektur. Status mereka bisa dikatakan di atas semua keluarga dan kekuatan. Ini karena pemimpin keluarga Gunung Sainte adalah pelindung benua Tianxuan. Keluarga Gunung Sainte adalah tempat suci dan tidak dapat diganggu-gugat di benua Tianxuan. Mereka mempertahankan operasi normal benua Tianxuan. Keluarga Mount Sainte dapat dikatakan sebagai tempat berkumpulnya talenta paling menonjol di sembilan prefektur. Di antaranya, ada talenta yang ditemukan oleh keluarga Mount Sainte sendiri, serta talenta yang dikirim oleh keluarga besar dan kekuatan lainnya. Semua orang ini adalah yang terbaik. Mereka datang dari seluruh penjuru benua Tianxuan, bukan hanya sembilan prefektur. Perbatasan selatan, perbatasan utara, perbatasan barat, perbatasan timur. Semua tempat ini bisa mengirimkan talenta. Kekuatan keluarga Mount Sainte tidak dapat diduga. Setiap tahun, generasi muda yang keluar dari keluarga Mount Sainte adalah yang terbaik, tidak kalah dengan keluarga besar. Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Hei hei, aku yakin kamu akan segera melihatnya. Kali ini, ketiga orang dari keluarga Mount Sainte semuanya memenuhi kriteria. Salah satunya tidak buruk. Meski bukan yang terkuat, ia pasti akan mengembangkan yang terbaik di masa depan. Saya menaruh harapan besar padanya. Pria parubaya dari keluarga Bay menyipitkan matanya dan berseru. Mem, bisa menerima pujian seperti itu darimu, sepertinya anak ini lumayan. Mendengar perkataan keluarga Bay, dekan M terkejut, lalu berseru. Dia tahu betapa pilih-pilihnya orang-orang dari keluarga Bay. Untuk bisa membuatnya begitu melebih-lebihkan, bisa dibayangkan betapa luar biasa orang itu. Hei hei, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Pria keluarga Bay tertawa. Dia kemudian memimpin kelompok itu ke kediaman keluarga Bay. Mengikuti di belakang kelompok itu, Wang Chen dan Blue Twolf berjalan berdampingan. Mengapa? Apakah kamu penasaran? Serigala Darah memandang Wang Chen dan bertanya. Sedikit, Wang Chen tahu apa yang dibicarakan Serigala Darah, jadi dia menjawab dengan lugas. Orang tuaku melakukannya untukku. Saya pikir dia memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Bay. Tapi, saya bukan anggota keluarga Bay. Orang tuaku dan aku adalah satu-satunya dua orang di keluarga ku. Kata Serigala Darah sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Blue Twolf berinisiatif memberitahu seseorang tentang identitasnya, dan orang ini adalah Wang Chen, teman pertama yang dia akui. Dia pasti sangat kuat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Penatua Bay bisa menjadi orang biasa? Jelas sekali, lelaki tua dari keluarga Serigala Darah ini bukanlah orang biasa. Sepertinya kamu tidak tahu tentang Gunung Sainte. Kamu sepertinya sangat penasaran dengannya sekarang. Serigala Darah terus bertanya. Tidak terlalu. Wang Chen tertawa. Hem, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Anda bukan dari keluarga besar, bukan. Kata Serigala Darah sambil menghela nafas. Kemudian, dia melihat kekejauhan dan berkata, Gunung Sainte adalah eksistensi terkuat di sembilan prefektur, atau seluruh benua Tianxuan. Gunung Sainte adalah sebuah gunung, dan tidak lebih dari 108 orang di gunung itu. Tidak lebih dari 256 orang di pinggiran. 364 orang ini merupakan seluruh kekuatan Gunung Sainte. Namun, orang-orang ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka menjaga keseimbangan seluruh benua Tianxuan. Jika ada pihak yang mencoba merusak keseimbangan, Mount Sainte akan menghukum mereka. Begitu Gunung Sainte beraksi, darah akan mengalir seperti sungai. 100 tahun yang lalu, ada tiga keluarga besar di benua tengah yang ingin menantang otoritas Gunung Sainte, namun sayangnya, ketiga keluarga tersebut musnah dalam semalam. Bahkan keluarga enam garis keturunan dan tujuh keluarga konstitusi tidak berani melanggar perintah Gunung Sainte. Desis. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah Gunung Sainte ini benar-benar kuat? 100 tahun yang lalu, tiga keluarga besar musnah di Gunung Sainte dalam semalam. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Untuk disebut sebagai keluarga besar di benua tengah, bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Namun, begitu saja, tiga keluarga musnah dalam satu malam. Seberapa mengerikankah Gunung Sainte? 935. Mengapa? Apakah sulit dipercaya? Blood Wolf tidak terkejut dengan ekspresi Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Sedikit, Wang Chen tersenyum pahit. Tiga keluarga besar jelas tidak lemah, kan? Mereka dimusnahkan dalam semalam tanpa perlawanan. Wang Chen bertanya. Semua orang penasaran, termasuk Wang Chen. Bedanya adalah apakah rasa ingin tahu seseorang bisa ditekan dan dilepaskan pada tempat yang sesuai atau tidak. Jika tidak, rasa ingin tahu bisa membunuh orang. Yah, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tersapu abis dalam semalam, bahkan unggas dan anjing pun tidak ada yang selamat. Cabut mereka, mendengar pertanyaan Wang Chen, wajah serigala darah sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saat dia mengatakan ini, jejak ketidakpercayaan muncul di mata Blutwolf. Karena ketika dia mendengar hal ini, dia memiliki reaksi yang sama. Bahkan sampai saat ini, dia masih belum bisa mempercayainya. Dia meragukan keaslian kata-kata tersebut. Namun, pada akhirnya, dia dikonfirmasi oleh pria yang tidak mau berbohong padanya. Ini membuat Blutwolf mempercayainya. Sama sekali tidak ada kebohongan dalam hal ini. Serigala darah menambahkan. Hal ini membuat sudut mulut Wang Chen sedikit bergerak. Tiga keluarga besar dimusnahkan dalam semalam. Metode kejam macam apa ini? Berapa banyak ahli yang disembunyikan di Gunung Sainte? Bagaimana tiga keluarga besar ini tidak menaati Gunung Sainte hingga dihukum seperti ini? Tiga keluarga besar ini melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Gunung Sainte dan melakukan sesuatu yang melewati batas. Di saat yang sama, mereka menolak menerima hukuman dan berniat memberontak. Blutwolf sepertinya tahu apa yang dipikirkan Wang Chen dan berkata langsung. Ini karena Blutwolf juga memiliki pemikiran seperti itu di masa lalu. Kesalahan macam apa yang mereka lakukan hingga dihukum seperti ini? Belakangan, dia mengetahuinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilanggar. Enam keluarga besar garis keturunan, tujuh keluarga besar konstitusi, delapan sekte, dan enam belas keluarga besar, semuanya bersedia mendengarkan Gunung Sainte. Apakah mereka tidak takut dengan kekuatan Gunung Sainte? Wang Chen terus bertanya dengan ragu. Bagaimanapun juga, Gunung Sainte terlalu menakutkan. Itu membuat orang tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Mungkinkah keluarga besar hanya akan duduk diam dan tidak melakukan apapun? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin dikendalikan atau diancam. Namun Gunung Sainte sudah cukup untuk mengancam enam keluarga besar garis keturunan, tujuh keluarga fisik yang hebat, enam belas klan besar, dan delapan sekte besar. Kekuatan-kekuatan ini merupakan kekuatan terkuat di sembilan negara. Takut, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak perlu takut pada Gunung Sainte. Itu karena mereka adalah anggota Gunung Sainte. Mata serigala darah bersinar dengan kilatan samar. Anggota Gunung Sainte, apa yang sedang terjadi? Wang Chen terkejut lagi. He he, biar ku ceritakan secara detail. Blood Wolf menghela nafas dan berkata dengan sabar. Sulit membayangkan Blood Wolf, yang biasanya terlihat sangat dingin, ternyata memiliki sisi sabar. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak akan repot-repot berbicara dengan mereka, bukan? Belum lagi hal-hal yang bersifat gosip. Alasan mengapa dia mengatakan ini kepada Wang Chen adalah karena dia mengenali Wang Chen. Dia menganggap Wang Chen sebagai teman, dan itulah sebabnya dia mengatakan ini. Yang mulia, total ada 364 anggota inti dan peripheral. Di antara mereka, ada enam keluarga garis darah besar, tujuh keluarga fisik besar, enam belas keluarga fisik besar, dan delapan sekte besar. Semuanya memiliki anggota di Gunung Sainte, dan mereka adalah anggota inti. Ada 108 anggota inti, dan kekuatan ini berjumlah setengah dari mereka. Pada saat yang sama, lima belas anggota Dewan Tetua terbagi di antara enam keluarga besar garis keturunan. Dewan Tetua, sebaliknya, memegang kekuasaan hidup dan mati. Jadi, menurut Anda apakah mereka perlu takut terhadap Gunung Sainte? Adapun anggota peripheral dan anggota inti lainnya, mereka adalah anggota keluarga biasa atau rakyat jelata yang berbakat. Berapa banyak keluarga yang bisa dilawan oleh orang-orang ini? Selain itu, selama mereka tidak melakukan apapun yang melewati batas, Gunung Sainte dapat diabaikan dan tidak akan mengganggu apapun di benua Tian Suan. Ini cukup untuk meyakinkan masyarakat. Jadi, keberadaan Gunung Sainte tidak akan membuat siapapun merasa resah. Serigala Darah berkata perlahan. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen mengerutkan kening. Jadi begitulah adanya. Anggota Gunung Sainte datang dari berbagai penjuru. Di antara mereka, keluarga besar dan sekte memegang kekuasaan nyata. Dalam keadaan seperti itu, mereka sebenarnya tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak heran. Namun, lima belas tetua inti ini semuanya dikendalikan oleh keluarga garis darah. Ini mengejutkan Wang Chen. Jangan bilang padaku bahwa tujuh keluarga fisik besar, delapan sekte, dan enam belas keluarga besar tidak memiliki tetua. Wang Chen bertanya dengan ragu. Tidak, tidak satupun. Jawaban Blood Wolf sangat pasti. Lalu dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Sekarang kamu tahu kenapa keluarga fisik tidak pernah bisa dibandingkan dengan keluarga garis darah, kan? Sekte besar dan keluarga besar adalah sama. Mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan keluarga garis keturunan. Sebab, warisan garis keturunan merupakan warisan yang paling menakutkan. Warisan fisik hanyalah warisan dari fisik. Gunung Sainte awalnya diciptakan oleh penjaga gabungan dari enam keluarga besar garis keturunan. Oleh karena itu, ini adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh orang lain. Bahkan tujuh keluarga besar fisik, delapan sekte, dan enam belas keluarga besar tidak dapat menyentuhnya. Jika tidak, enam keluarga besar garis keturunan akan melawan. Begitu warisan garis keturunannya sempurna, atau bahkan lebih kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Bahkan keluarga fisik tidak bisa melawannya. Mereka tidak bisa melawan. Bahkan jika keluarga fisik dan sekte itu mengambil tindakan, itu akan sia-sia. Serigala darah mencibir. Jelas, dia tidak peduli dengan tujuh keluarga fisik yang hebat. Apakah begitu? Wang Chen terkejut. Sangat sulit membayangkan keluarga garis keturunan memiliki keuntungan seperti itu. Wali, penjaga itu adalah? Wang Chen bertanya. Gunung Sainte sepertinya memiliki terlalu banyak hal yang ingin diketahui Wang Chen. Penjaga ini sepertinya adalah bos Gunung Sainte. Eksistensi seperti apa yang sebenarnya bisa mengendalikan Gunung Sainte? Wali, sangat kuat, sangat kuat. Blood Wolf menghela nafas, jejak kekaguman dan kekaguman melintas di matanya, dia adalah orang terkuat di benua Tian Suan kita. Setidaknya, dia adalah salah satu yang terkuat. Ucapnya dengan pasti, tanpa ragu sedikitpun. Hanya orang terkuat yang dapat dipromosikan dan dibina oleh wali sebelumnya, dan diakui oleh enam keluarga garis darah besar, yang dapat menjadi wali generasi baru. Mereka sangat kuat, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menghadapi wali. Dia adalah penjaga benua Tian Suan, penjaga seluruh benua. Dia membela seluruh benua. Dia adalah pahlawan benua ini. Blood Wolf jelas sangat mengagumi wali ini. Wali, mendengarkan cerita Blood Wolf, Wang Chen sedikit linglung. The Guardian sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Seberapa kuatkah seseorang untuk melindungi seluruh benua? Seberapa kuatkah seseorang untuk melindungi seluruh benua? Sulit untuk dibayangkan. Tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari enam keluarga besar Blood Lin, bukan? Setiap generasi pelindung memang merupakan sosok yang luar biasa. Iya, itu dia. Serigala darah menganggup dan berkata. Lalu dia memandang Wang Chen, sekarang kamu tahu betapa menakutkannya Gunung Sainte. Bisa dibilang jumlah mereka bukan hanya 364 orang. Ada ribuan dari mereka. Karena, dengan sepatah kata dari Gunung Sainte, enam keluarga besar garis darah, tujuh keluarga fisik besar, delapan sekte besar, dan enam belas klan besar semuanya akan dimobilisasi pada saat yang bersamaan. Menghancurkan tiga klan besar hanya tinggal melambaikan tangan. Serigala darah menghela nafas. Mendengar kata-katanya, Wang Chen mengangguk. Kalau begitu, memang benar demikian. Untuk dapat mengerahkan begitu banyak energi pada saat yang sama, menghancurkan tiga klan besar biasa tidak akan menjadi masalah. Pantas saja ketiga klan besar itu dimusnahkan dalam satu malam. Itu bisa dimengerti. Itu bukan karena mereka terlalu lemah, tapi karena Gunung Sainte terlalu menakutkan. Kekuatan yang dapat mereka mobilisasi terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga orang tidak bisa menolaknya sama sekali. Tanpa kemauan untuk melawan, mereka hanya bisa pasrah dan pasrah. Pada saat itu, Wang Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang Gunung Sainte, dan pada saat yang sama, dia sangat mengingat keberadaan organisasi ini. Dia sangat ingin melihat seberapa kuat orang-orang yang keluar dari Gunung Sainte. Bakat macam apa yang dikembangkan oleh Gunung Sainte? Untuk bisa terpilih bergabung di Gunung Sainte, mereka pasti orang-orang yang luar biasa bukan? Baiklah, tetaplah di sini untuk hari ini. Alam rahasia keluarga Bai hanya akan dibuka besok siang. Seseorang akan memberitahumu besok pagi. Saat Wang Chen dan Blood Wolf sedang berbicara, kelompok itu tanpa sadar dibawa ke halaman di dalam keluarga Bai. Keluarga Bai sangat besar. Hanya ketika seseorang memasuki halaman barulah seseorang dapat merasakan kemegahannya. Setiap sudut halaman tampak megah. Bahkan halaman yang tidak biasa digunakan dan khusus digunakan untuk menerima tamu pun begitu megah. Pada saat itu, berdiri di halaman, semua orang menghela nafas lega. Mereka akhirnya menetap di kediaman keluarga Bai. Besok siang, bukankah hari ini tengah malam? Presiden M. Chol Lege bertanya dengan heran. Penatua Huang dan Penatuani sedikit bingung ketika mereka mendengar ini. Mengapa waktu pembukaan alam mistik keluarga Bai berubah? Mungkinkah ada yang tidak beres? He he, pertemuan kebetulan kali ini akan sangat luar biasa. Semuanya, lakukan yang terbaik. Tempat itu akan terbuka. Keenam keluarga garis keturunan semuanya telah mengirimkan ahli untuk membantu pembukaan. Kali ini, tempat itu dibuka setiap seratus tahun sekali. Sudahkah kamu lupa? Apakah pria parubaya dari keluarga Bai mendengarnya? Mendengar pertanyaan terkejut dari rektor M. Chol Lege dan kedua tetua, dia menjawab sambil tersenyum. Hai. Mendengar perkataan pria itu, Presiden M. dan kedua tetua itu saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Area inti yang dibuka setiap seratus tahun. Sebenarnya kali ini akan dibuka. Apakah itu akan memakan waktu seratus tahun? Saya hampir melupakannya. Lagi pula, seratus tahun yang lalu, mereka bahkan tidak ada di dunia ini. Mereka bahkan belum lahir. Setelah itu, dia hanya mendengarnya dan tidak terlalu memperhatikannya. Siapa sangka zona inti yang hanya dibuka sekali dalam seratus tahun akan dibuka kali ini? Mereka tahu betul apa arti pembukaan zona inti. Zona inti adalah inti dari seluruh dunia mistik. Dibuka setiap seratus tahun sekali, dan setiap kali dibuka, akan disertai dengan peluang besar dan bahaya besar. Peluang dan bahaya selalu hidup berdampingan. Pembukaan tempat ini lebih ditujukan untuk murid keluarga baik. Begitu mereka masuk, mereka akan dikenali oleh jiwa suci macan putih dan mewarisi jiwa macan putih. Mereka akan menjadi legenda. Siapa sangka mereka cukup beruntung bisa menyaksikan pembukaan kali ini? 936. Hehehe, jadi kalian semua, bekerja keras. Mungkin, seseorang bisa mendapatkan peluang besar. Melihat ekspresi terkejut dari beberapa tetua akademi macan putih, laki-laki dari klan Bai tersenyum sedikit, sebelum berbicara dengan cara yang misterius. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Inti dunia rahasia klan Bai terbuka kali ini. Setelah pria parubaya dari klan Bai pergi, akademi macan putih. Presiden M bergumam dengan suara yang dalam. Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Penatuani menambahkan. Lalu, dia menoleh untuk melihat Wang Chen dan yang lainnya. Baiklah anak-anak, semoga kalian beruntung. Jika dia memiliki sumber keberuntungan yang dalam, panen keluarga Bai di alam rahasia tidak akan terbayangkan. Jika kekuatannya tidak mencukupi, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Jika tidak, Penatuani memandang mereka, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Saya tidak akan pernah menyerah. Mendengar kata-kata Penatuani, semua orang berbicara serempak. He he, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Wilayah rahasia keluarga Bai akan dibuka besok sore. Bekerja keraslah, semuanya. Penatuahuang tersenyum pada mereka. Segera setelah Penatuahuang selesai berbicara, kerumunan itu bubar dan bergegas ke kamar masing-masing. Di lapangan, hanya tersisa dua tetua dan cufeng. Dekan MM. Aku ingin tahu bahaya apa yang akan muncul ketika dunia rahasia keluarga Bai. Din M menghela nafas ketika dia melihat kerumunan itu pergi. Benar, setiap kali inti dari dunia rahasia terbuka, selalu membawa banyak bahaya. Begitu mereka masuk, jumlah korban akan meningkat pesat. Semoga saja anak-anak muda ini beruntung. Penatuahuang meratap. Peluang selalu disertai bahaya. Saat ini, kalimat ini muncul di hati mereka. Memang benar, inti dunia rahasia keluarga Bai penuh dengan peluang. Namun, bahayanya juga tidak terbatas. Terlebih lagi, tidak semua orang bisa memasuki inti alam mistik keluarga Bai. Selain melalui serangkaian tes, mereka juga harus menerima pemilihan inti dari dunia rahasia. Di masa lalu, inti dunia rahasia keluarga Bai tidak pernah dipilih lebih dari tiga orang. Yang paling banyak dia miliki adalah tiga sekaligus. Untuk sisa waktu, sudah cukup bagus untuk memiliki satu atau dua. Terkadang, tidak ada satu orang pun yang bisa dipilih. Seratus tahun yang lalu, intinya seperti ini, dan tidak ada satu orang pun yang berhasil memasukinya. Akibatnya, kekuatan keluarga Bai menurun secara signifikan selama seratus tahun terakhir. Kali ini, pembukaan inti alam misterius keluarga Bai sangat penting bagi keluarga Bai. Karena setengah tahun kemudian, tampaknya persaingan antara keluarga besar dengan garis keturunan akan kembali dimulai. Keluarga Bai pasti harus melakukan sesuatu pada pembukaan inti wilayah rahasia ini, bukan? Memikirkan hal ini, Presiden M dan kedua tetua diliputi emosi. Inti zona rahasia telah terbuka. Memasuki ruangan, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam. Tempat seperti apa yang merupakan dunia rahasia keluarga Bai? Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Mengapa kedua tetua, dan bahkan Grand Elder, setelah mendengar berita ini? Rektor Universitas M sangat gembira sekaligus khawatir. Mudah untuk membayangkan bahwa pasti akan ada peluang besar di bidang inti. Oleh karena itu, semua orang menantikannya. Namun bagaimana dengan kekhawatiran mereka? Mungkinkah ada bahaya besar? Atau apakah itu sesuatu yang lain? He he, inti wilayah rahasia klan Bai. Benar, kali ini akan dibuka. Selain Wang Chen, Blood Wolf tersenyum dan berkata, halaman sampingnya tidak terlalu besar. Lagi pula, itu hanya digunakan sekali atau dua kali setahun. Keluarga Bai tidak mungkin membuang terlalu banyak waktu dan tenaga untuk membangunnya. Lebih dari 10 orang dari Akademi Macan Putih tiba. Selain kedua tetua dan Presiden M yang punya kamar sendiri, sisa kamarnya dipakai dua orang. Wang Chen secara alami tinggal bersama Blood Wolf. Tampaknya Wang Chen, seorang ahli daftar surga, memiliki hubungan yang baik dengan Blood Wolf. Dia tidak mengenal orang-orang lainnya. Lu Zen juga musuhnya. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk tetap bersama. Apa yang terjadi dengan pembukaan inti arcane rilem? Wang Chen bertanya pada Blood Wolf setelah merenung sejenak. Enam keluarga garis keturunan utama semuanya memiliki alam arcane mereka sendiri. Ini adalah kawasan inti abad pertengahan, atau bahkan abad kuno. Di seluruh benua Tian Suan, ada total sembilan wilayah rahasia abad pertengahan. Legenda mengatakan bahwa mereka diciptakan oleh sembilan binatang ilahi kuno setelah kekuatan mereka mencapai tingkat yang mengerikan. Wilayah rahasia ini juga bisa disebut wilayah rahasia kuno. Setelah itu, sembilan binatang ilahi berpartisipasi dalam perang antara abad kuno dan abad pertengahan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama perang kedua benua ini. Semua orang hanya tahu satu hal. Dan dalam dua perang ini, sembilan binatang ilahi semuanya menghilang. Kedua perang ini juga menyebabkan perubahan besar pada situasi benua Tian Suan. Kedua perang ini dikatakan menghancurkan dunia. Setelah dua perang ini, benua Tian Suan dibagi menjadi lima bagian. Utara, selatan, timur, barat, empat perbatasan. Ditambah benua tengah, yang merupakan sembilan prefektur saat ini. Setelah dua pertempuran ini, hanya enam binatang ilahi yang meninggalkan warisan garis keturunan mereka. Enam warisan garis darah besar ini adalah enam keluarga besar saat ini. Enam klan besar secara alami mengendalikan alam rahasia yang diciptakan oleh binatang suci mereka. Keluarga Bai adalah warisan macan putih, jadi wilayah rahasia mereka adalah wilayah rahasia macan putih. Di setiap wilayah rahasia, konon ada peluang besar. Terutama inti wilayah rahasia, yang merupakan tanah warisan. Biasanya, orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Meskipun enam binatang ilahi telah mati, tapi konon jiwa binatang buas mereka masih menjaga wilayah rahasia mereka. Inti wilayah rahasia dijaga oleh jiwa-jiwa mereka yang kuat. Bahkan jika ada orang luar yang pergi ke sana, mereka tidak akan diizinkan masuk. Setidaknya, hingga saat ini, hal tersebut belum pernah terjadi. Di area inti, akan ada warisan garis keturunan berbagai keluarga. Setelah warisan macan putih diperoleh, kekuatan garis keturunan akan terungkap sepenuhnya, melampaui tingkat sempurna. Masa depan pewaris tidak terbatas. Ini juga alasan mengapa beberapa keluarga garis keturunan begitu kuat. Sebab, merekalah yang mempunyai warisan. Tapi keluarga pisik tidak. Kali ini, inti wilayah rahasia keluarga Bay dibuka, jadi tentu saja, seseorang akan menerima warisan. Saya ingin tahu apakah akan ada orang yang berbakat. Blood Wolf menyipitkan matanya dan bergumam. Seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Warisan garis keturunan. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen sedikit mengangguk. Pada saat ini, dia sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan para tetua. Bagaimanapun, Akademi Macan Putih adalah bagian dari keluarga Bay. Mereka khawatir seseorang dari keluarga Bay akan menerima warisan garis keturunan. Pada saat yang sama, mereka secara alami khawatir akan bahayanya. Sebab, inti wilayah rahasia ini sepertinya dipersiapkan untuk keluarga Bay. Meski intinya dibuka, akan ada lebih banyak peluang. Namun, bahayanya akan semakin meningkat. Mereka yang masuk untuk bertugas sebagai pelapis sepertinya. Kalau dipikir-pikir, para tetua pasti khawatir juga. Tapi, mungkinkah hanya keluarga Bay yang bisa memasuki area inti? Wang Chen diam-diam bingung. He he, baiklah, percuma saja berpikir terlalu banyak. Selamat beristirahat. Perjalanan besok ke Secret Territory pasti tidak mudah. Kenam keluarga garis keturunan tampak damai. Namun perselisihan internal tidak bisa dihindari. Mungkin kita akan melihat pertunjukan yang bagus. Melihat Wang Chen sedang berpikir keras, Blood Wolf tersenyum dan berkata. Kemudian, dia meregangkan tubuhnya, berbaring di tempat tidur dan mulai beristirahat. Setelah berlarian semalaman, dia memang sedikit lelah. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen tersenyum pahit dan kembali ke tempat tidurnya. Mungkin besok akan ada pertunjukan yang bagus, bukan? Tampaknya bukan tugas yang mudah bagi keluarga Bai untuk menerima warisan garis keturunan. Akankah seseorang keluar untuk menimbulkan masalah? Setidaknya, di antara enam keluarga garis keturunan, pasti ada orang yang tidak ingin melihat mereka menerima warisan garis keturunan tersebut. Lagi pula, setelah warisan diturunkan, keluarga Bai akan memiliki generasi muda yang ahli yang tiada taranya, yang akan mengejutkan keluarga lain. Perselisihan internal tidak bisa dihindari di antara enam keluarga. Ketika saatnya tiba, tampaknya, saat ini, Wang Chen sudah bisa memprediksi situasi besok. Di mana ada orang, di situ ada Jianghu, dan di mana ada Jianghu, di situ ada perselisihan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Namun, bagi Wang Chen, hal yang lebih penting besok bukanlah menonton pertunjukannya, tetapi menemukan peluang yang menjadi miliknya. Tentu saja, ada satu hal lagi, yaitu untuk mencegah konspirasi Luzhen. Seperti yang dikatakan Blue Twolf, orang ini pasti tidak akan menyerah untuk membunuhnya dengan gegabuh. Apalagi sekarang dia telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, Luzhen pasti sangat gelisah, bukan? Konspirasi macam apa yang menunggunya? Mungkin, besok, di wilayah rahasia keluarga Bai, dia harus menghadapi banyak bahaya. Hal ini membuat Wang Chen perlu menyesuaikan keadaan pikirannya. Di depannya ada kabut tebal, tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Terutama Luzhen, kekuatan orang ini sangat gagah. Sebagai salah satu dari sepuluh ahli teratas di Skylis, terutama ketika kekuatannya mampu mencapai tiga besar, Wang Chen tidak berani menganggap entengnya. Setelah berpikir sebentar, Wang Chen dengan cepat duduk bersila dan mulai berkultivasi. Titik. Jauh di tengah malam. Langit malam sangat luas dan tak terbatas, dihiasi bintang-bintang, tak terbatas dan indah. Angin kencang bertiup, membawa sedikit kesejukan. Membuka matanya, Wang Chen perlahan terbangun dari kultivasinya. Melihat waktu, Wang Chen mendapati hari sudah larut malam, yang sedikit mengejutkannya. Dia tidak menyangka sesi kultivasi ini akan memakan waktu lama. Di luar jendela, jejak cahaya bulan keperakan melayang ke dalam ruangan, membawa jejak aura suci. Selesai berkultivasi. Wang Chen berdiri dan berjalan menuju jendela. Di belakangnya, suara Blue Wolf terdengar. Ia, mendengar kata-kata Blue Wolf, Wang Chen mengangguk. Serigala darah. Saat Wang Chen membuka matanya, dia melihatnya. Dia sedang berkultivasi di tempat tidur di seberang Wang Chen. Dia juga menyesuaikan pikirannya untuk persiapan wilayah rahasia keluarga bayi besok. He he, mungkin kamu harus melihat gadis kecil di luar jendela. Sepertinya dia tiba di sini saat langit mulai gelap. Melihat Wang Chen, bibir serigala darah sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Mendengar kata-kata Blue Wolf, Wang Chen mengerutkan kening, menunjukkan sedikit keterkejutan. Ada seseorang di luar jendela. Dia, yang sedang berkultivasi, tidak memperhatikan apapun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang tersebut memang luar biasa. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, atau bahkan seseorang yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Wang Chen, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak memperhatikan apapun setelah berada di luar jendela begitu lama. Bagaimanapun, kewaspadaan Wang Chen selalu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dia sangat berhati-hati dalam hal ini. Karena Luzhen, Wang Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. 937 Dengan sedikit rasa ingin tahu, Wang Chen berjalan menuju jendela. Seorang gadis kecil. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Apakah itu Bai Ling? Sesosok tanpa sadar muncul di benaknya. Bai Ling dari keluarga Bai adalah wanita cantik yang mampu menggulingkan sebuah kota. Dia telah mencapai level Grandmaster sebelum usia 18 tahun. Jika itu dia, dia bisa melakukannya tanpa ketahuan oleh Wang Chen. Apakah itu dia? Wang Chen datang ke jendela dengan sedikit rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, serigala darah yang berada di belakang Wang Chen juga menghentikan kultifasinya dan berjalan ke sisi Wang Chen. Di luar jendela, cahaya bulan berwarna putih dan cahaya perak menyinari halaman seolah-olah tertutup lapisan es. Saat Wang Chen datang ke jendela dan melihat keluar, dia sedikit mengernyit. Di luar jendela, di pohon besar di tengah halaman, seorang gadis muda sedang duduk. Gadis muda itu berusia sekitar 17 tahun, dengan mata yang indah dan alis hitam. Matanya sejernih air, sangat murni, dan dengan sedikit kelucuan. Saat ini, dia mengenakan gaun merah yang sederhana namun cantik. Rambut hitam berkilaunya menutupi bahunya, dan ada beberapa aksesoris rambut indah di rambut panjangnya, yang memunculkan jejak aura murni seorang gadis muda. Di bawah bulan keperakan, rambut panjangnya perlahan bergoyang tertiup angin, dan itu sangat indah. Di kulit kremnya, ada gelang indah bertatahkan lonceng giyok biru, dan di kakinya ada sepasang sepatu bersulam lavender yang indah. Di pergelangan kakinya, ada juga gelang kaki yang sangat indah, yang memperlihatkan sepasang kaki kecil yang ramping. Keseluruhan dirinya seindah bulan musim gugur. Saat ini, gadis muda itu sedang duduk di atas pohon, memandangi bulan di langit, mulut kecilnya sedikit cemberut, dan kakinya menjuntai di udara. Gadis muda ini bukanlah Bai Ling dari keluarga Bai. Dibandingkan dengan Bai Ling, yang anggun dan suci seperti teratai salju, gadis muda ini memberikan perasaan yang lebih intim dan manis kepada orang-orang. Usianya seharusnya sama dengan Bai Ling. Hehehe, sepertinya itu dia, dan dia sepertinya mencarimu. Melihat gadis muda ini, Blue Twolf sedikit menyipitkan matanya, dan menatap Wang Chen, yang sedikit mengernyit, dan tersenyum. Mencari saya, Wang Chen terkejut. Sepertinya dia tidak mengenal gadis ini. Apakah itu seseorang dari keluarga Bai? Atau apakah mereka sedang membicarakan anggota keluarga Bai yang lain? Namun, ada satu hal yang bisa ditentukan. Agar wanita muda ini muncul di sini, identitasnya jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, Wang Chen yakin dia pasti tidak mengenal wanita muda ini. Setidaknya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, gadis ini datang ke sini di tengah malam untuk mencarinya. Hal ini membuat Wang Chen bingung. He he, kakak Yan Chen, apakah kamu akhirnya selesai berkultivasi? Kamu sudah lama menunggumu. Seolah merasakan tatapan Wang Chen dan serigala darah, wanita muda itu mengalihkan pandangannya dari langit berbintang dan melihat ke arah Wang Chen dan serigala darah. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman yang seperti angin musim semi. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak saat mendengar kata-kata gadis itu. Dia benar-benar bingung. Dia, bagaimana dia tahu tentang dia? Terlebih lagi, mengapa dia mencarinya saat ini? Wang Chen tidak tahu sama sekali. He he, sepertinya dia benar-benar mencarimu. Baiklah, aku tidak akan mengganggu waktu baikmu lagi. Teruslah berkultivasi dan berpura-pura saya tidak ada. Setelah mendengar kata-kata wanita muda itu, Blue Twolf menatap wanita muda itu dalam-dalam dan tersenyum pada Wang Chen. He he, terima kasih, kakak serigala darah. Setelah mendengar kata-kata Blue Twolf, wanita muda itu menunjukkan senyuman menawan dan berkata kepada Blue Twolf. itu seolah meluluhkan hati seseorang dan membuat seseorang memiliki dorongan untuk menyayanginya. Dia tidak menyangka wanita muda ini mengenal Blue Twolf juga. Setelah mendengar kata-kata wanita muda itu, Wang Chen memandang ke arah serigala darah dengan sedikit rasa ingin tahu. Setelah mendengar kata-kata wanita muda itu, tubuh serigala darah berhenti sejenak sebelum dia menunjukkan senyuman pahit. Merasakan tatapan terkejut Wang Chen, dia menghela nafas dan berkata, Nak, jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak kenal dia. Bintang Bulan tidak bisa dianggap enteng. Suara Blue Twolf sangat lembut sehingga hanya Wang Chen yang bisa mendengarnya. Sepertinya dia sangat takut pada wanita muda ini. Setelah mendengar kata-kata Blue Twolf, mata Wang Chen berkilat keheranan. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Blue Twolf juga tidak mengenal wanita muda ini. Klan Bintang Bulan, sepertinya Wang Chen mengetahui identitasnya. Klan Bintang Bulan adalah salah satu dari tujuh klan konstitusi badan utama. Mereka juga merupakan klan yang mewarisi warisan mereka dari zaman kuno. Mereka dikenal sebagai klan paling misterius. Mungkin, selain dari enam klan silsilah darah utama dan enam klan konstitusi badan utama lainnya, sangat sedikit orang yang mengetahui di mana klan mereka berada. Orang-orang dari klan Bintang Bulan jarang muncul di daratan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki reputasi yang baik. Namun, mereka yang mengetahui keberadaan klan ini tidak berani meremehkan mereka. Seberapa kuat klan Bintang Bulan? Tidak ada yang tahu. Namun, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Klan Bintang Bulan adalah target yang ingin diikat oleh semua pihak. Karena orang-orang dari klan ini sangat aneh. Dikatakan bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan dari perubahan Bintang, mereka dapat mengetahui rahasia langit. Mereka tahu tentang zaman kuno dan masa depan. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan legenda itu. Tampaknya klan Bintang Bulan benar-benar memiliki kekuatan misterius. Kekuatan mereka tidak bisa dinilai berdasarkan standar seniman bela diri kaisar atau seniman bela diri leluhur. Kekuatan mereka sangat misterius. Mungkin yang Anda lihat adalah orang yang tidak berdaya, tetapi dia dapat dengan mudah membunuh orang yang kuat. Ini adalah klan Bintang Bulan. Mereka tidak hanya dapat mengintip Dao Surgawi, tetapi mereka juga tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat mengendalikan hidup dan mati. Mereka dapat membunuh orang dari jarak ribuan mil tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah kemampuan lain dari klan Bintang Bulan. Mereka juga bisa memprediksi banyak hal. Klan ini sepertinya didewakan. Memikirkan informasi ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Tampaknya klan Bintang Bulan sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada enam silsilah darah utama. Namun, mengapa mereka begitu rendah hati? Saat ini, wanita muda didepannya ternyata adalah anggota klan Bintang Bulan. Mengapa dia datang mencarinya, dan dia bisa mengetahui nama dia dan Blue Twelf? Pasti karena kekuatan misterius yang dia ketahui, bukan? Klan Bintang Bulan, empat kata ini, bergema di benak Wang Chen, melayang, dan terus-menerus menyerang pikiran Wang Chen, membuat pikirannya kacau. Terlalu banyak raguan dan teka-teki. He he, Saudara Yan Chen, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui nanti. Tentu saja, Little Ye pasti tidak akan menyakitimu. Selain itu, klan Bintang Bulan kami tidak seseram yang Anda kira. Sementara Wang Chen sedang merenung, sementara ekspresi Wang Chen terus berubah, wanita muda yang duduk di puncak pohon tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan suara seperti lonceng perak, itu sangat mengharukan. Kata-katanya membuat sosok Wang Chen berhenti, dan wajahnya tampak pahit. Seolah-olah, apa yang ada dalam pikirannya, dia tahu. Sangat mengerikan. Lalu di dunia ini, adakah yang tidak mereka ketahui? Klan Bintang Bulan, pada saat ini, mengejutkan Wang Chen. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada juga banyak hati orang yang tidak bisa kita ungkit. Saudara Yan Chen, meskipun itu kamu, Ye kecil hanya tahu sedikit. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, Ye berbicara lagi. Apapun yang Wang Chen pikirkan, dia mengetahuinya. Wang Chen akhirnya tahu. Pada saat ini, dia tidak tahu kenapa, dia merasakan perasaan tidak berdaya. Di depan orang yang menentang surga, untuk pertama kalinya, Wang Chen merasakan ketidakberdayaan. Baiklah, Saudara Yan Chen, bisakah kamu keluar dan bermain dengan Ye kecil? Ketika Wang Chen merasa tidak berdaya, wanita muda itu menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya melompat turun dari pohon. Pada ketinggian 4 hingga 5 meter dari tanah, pada saat ini, wanita muda itu tampak sangat santai. Seluruh tubuhnya seperti bulu, dia tidak mendarat secepat yang dibayangkan, tapi perlahan, ringan, mendarat di tanah. Tidak ada jejak gerakan, tidak ada jejak gerakan. Tidak heran, dia tanpa sadar bisa muncul di luar jendela Wang Chen, dan membuat Wang Chen tidak dapat menemukannya. Teknik gerakan tanpa bayangan dan tanpa bentuk ini sungguh menakutkan. Melihat undangan wanita muda itu, Wang Chen menghela nafas dan menoleh untuk melihat Blutwolf, seolah dia sedang berkonsultasi sesuatu. Batuk, 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 itu, cepat keluar, kita tidak boleh menyinggung wanita-wanita muda ini. Setelah batuk dua kali, Blutwolf buru-buru berkata kepada Wang Chen. Saat ini, dia juga sedikit bingung dan tidak berdaya. Ini baru hari pertamanya di keluarga Bai, dan dia sudah bertemu iblis seperti itu. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Dia tidak menyangka kali ini, keluarga Singyue juga akan tiba begitu cepat. Mengapa mereka mencari Yan Chen? Ini juga yang membuat Blutwolf bingung. Kalau begitu aku akan keluar sebentar. Mendengar kata-kata Blutwolf, Wang Chen tertawa getir dan berkata tanpa daya. Kemudian, dia melihat keluar jendela, ke arah wanita muda yang berdiri di sana dengan tenang seperti peri yang menunggunya. Dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Wang Chen sangat penasaran mengapa wanita muda ini mencarinya. Saudara Yan Chen, Ketika Wang Chen tiba di halaman, wanita muda itu langsung menunjukkan sedikit senyuman dan menyapa Wang Chen. Ding-ding dong-dong. Saat wanita muda itu berlari mendekat, terdengar suara bel yang nyaring, seolah-olah ada musik surgawi yang dimainkan. Batuk, batuk, batuk. Itu, ada apa? Menghadapi wanita muda ini, Wang Chen jelas sedikit tidak wajar. Setelah terbatuk dua kali, dia bertanya. Lagi pula, siapapun yang bersama orang yang bisa membaca pikiran orang mungkin tidak akan merasa nyaman. Saudara Yan Chen, jangan khawatir. Kamu tidak akan mencampuri pikiranmu. Kamu berkata dengan sedikit ekspresi lucu. Kata-kata ini membuat sudut mulut Wang Chen sedikit bergerak. Ini tidak mencongkel. Lalu apa yang dimaksud dengan mencongkel? Bagaimanapun, dia sedang mengintip sekarang. Hal ini membuat Wang Chen merasa ada seseorang yang tinggal di hatinya, seseorang yang tidak dia kenal adalah teman atau musuh. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak aman. Saya bukan musuh Saudara Yan Chen. Wanita muda itu berkata lagi. Hal ini membuat Wang Chen memutar matanya dengan tajam, bukankah kamu bilang kamu tidak akan mencampuri urusanku? Wang Chen sangat tidak berdaya. He he, aku tidak bisa menahannya. Jadi saya mencobanya karena penasaran. Wanita muda itu tersenyum. Kemudian dia melihat ke arah Wang Chen, namun, Saudara Yan Chen, jika kekuatanmu meningkat dua tingkat lagi, Yer saat ini pasti tidak akan bisa mencampuri pikiranmu. Karena, dengan kekuatan Ye saat ini, dia hanya bisa mengorek pikiran orang-orang di bawah alam leluhur agung peringkat menengah. Wanita muda itu berkata dengan polos. Ini tidak cukup. Wang Chen berpikir dengan murung. Dengan level Anda saat ini, Anda sudah dapat mengetahui pemikiran seniman bela diri alam leluhur agung peringkat awal. Memberi Anda beberapa tahun lagi, di seluruh benua langit yang mendalam, siapa yang tidak dapat Anda selidiki. Wang Chen mengerutkan bibirnya dan diam-diam mendengus di dalam hatinya. Baiklah, Saudara Yan Chen, jangan depresi. Temani kamu jalan-jalan. 938 Saudaraku, pergilah, aku akan berduka untukmu. Baru setelah Wang Chen dan gadis kecil itu meninggalkan halaman, Blue Twolf, yang berada di dalam ruangan, menghela nafas lega. Dia menghela nafas dan berjalan ke jendela, bergumam dengan simpati di matanya. Klan Star Moon, memikirkan klan ini, sudut mulut serigala darah sedikit bergerak. Keluarga yang menakutkan. Untungnya, ini hanyalah seorang gadis kecil. Kalau tidak, jika itu adalah orang tua, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bagaimanapun, orang-orang tua dari klan Star Moon itu, bahkan para ahli dari 6 klan garis keturunan besar, 6 klan fisik hebat lainnya, tidak mau berurusan dengan mereka. Orang-orang ini terlalu mengerikan. Terutama teknik penampilan abadi mereka, bahkan lebih menakjubkan. Bagaimanapun, dalam silsila Star Moon, tidak peduli berapa usia seorang wanita, penampilannya akan selalu berada pada tingkat paling menarik sebelum usia 30. Ini adalah aturan yang tidak berubah. Jadi tidak mungkin untuk mengetahui usia mereka. Masing-masing seperti peri, menawan, tidak diketahui berapa banyak orang yang mencintai dan membenci mereka. Saudara Yan Chen, nama aku Xingye, panggil saja aku Yer. Setelah meninggalkan halaman, di bawah pimpinan gadis kecil itu, Wang Chen mengikutinya ke Danau Giok keluarga Bai. Melihat Wang Chen, gadis kecil itu menunjukkan senyuman manis dan berkata, En, ya, itu, kenapa kamu mencariku, bukankah kamu harus mengatakannya? Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Tinggal bersama gadis kecil ini, dia sangat tidak wajar, sangat tidak wajar. Tidak, saya baru tahu bahwa saudara Yan Chen datang ke keluarga Bai, jadi saya datang untuk melihatnya. Xingye berkata dengan polos. Sepertinya, kita, tidak saling kenal. Wang Chen tersenyum pahit. En, saudara Yan Chen tidak mengenalku. Tapi, kamu kenal kamu. Dan bibimu juga mengenalmu. Xingye berkata sambil tersenyum misterius. Bibimu, siapa? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, aku tidak akan memberitahumu. Tapi, kamu akan segera bertemu dengannya. Xingye tersenyum nakal. Lalu dia memandang Wang Chen, kakak Yan Chen, haruskah aku memanggilmu kakak Yan Chen? Atau haruskah aku memanggilmu saudara Wang Chen? Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya. Dukun. Satu kalimat ini menyebabkan ekspresi Wang Chen membeku di udara, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Dia memandang gadis kecil itu dengan heran. Apakah bibimu memberitahumu hal itu? Tidak, aku sendiri yang mengetahuinya. Sterling Knight berkata dengan sedikit kenakalan. Mendengar ini, Wang Chen sedikit kecewa. Jika bibinya yang memberitahunya, Wang Chen sepertinya bisa menebak siapa bibinya. Yosin Yan? Benar, itu pasti Yosin Yan. Selain Yosin Yan, sepertinya tidak ada orang lain. Di daratan tengah, selain beberapa orang di sekitar Wang Chen, satu-satunya orang yang mengenalnya adalah Yosin Yan. Beberapa orang di sekitarnya juga tidak mengetahui identitas Wang Chen. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mengenal gadis kecil ini. Oleh karena itu, Yosin Yan adalah yang paling mungkin. Meskipun gadis kecil ini tidak jauh lebih muda dari Yosin Yan, dalam keluarga besar, masalah senioritas tidak berarti apa-apa. Mungkinkah beberapa orang terlahir sebagai paman dan bibi atau bahkan senioritas yang lebih tinggi? Ini semua mungkin. Sayangnya, bukan bibinya yang memberitahunya, yang membuat Wang Chen ragu dengan bibinya. Mengungkapkan sedikit kekecewaan, Wang Chen menghela nafas dan menatap gadis kecil itu, panggil aku Yan Chen. En. Kakak Yan Chen, he he, jika orang tahu bahwa kamu adalah Wang Chen, kamu akan mendapat banyak masalah. Orang-orang dari keluarga Fientin juga ada di sini. Mereka pasti akan mendapat masalah denganmu. Gadis kecil itu berkata dengan sangat serius. Jelas sekali, dia sepertinya tahu banyak hal tentang Wang Chen. Namun, setelah mengetahui kemampuan orang-orang dari silsilah bintang dan bulan, Wang Chen sudah terbiasa. Oh iya, kakak Yan Chen, kamu mungkin mendapat masalah besok. Apakah kamu membutuhkan YR untuk membantumu? Lalu, gadis kecil itu memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Tidak perlu melakukan itu, Wang Chen menghela nafas. Bagaimanapun, sekarang dia bersama gadis kecil ini, seluruh tubuhnya terasa sangat tidak wajar. Jika dia membiarkan gadis kecil ini membantunya lagi, Wang Chen memperkirakan beberapa hari ke depan akan sangat menyakitkan. Yah, lupakan saja. Bagaimanapun, selama kakak Yan Chen berhati-hati, tidak akan terjadi apa-apa. Gadis kecil itu cemberut dan berkata, Oh iya, kakak Yan Chen, ada sesuatu yang aku lupa beritahu padamu. Gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri dan berkata kepada Wang Chen. Apa itu? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin, inilah alasan utama mengapa gadis kecil ini datang menemuinya malam ini. He he, kali ini, kakak Yan Chen bekerja keras di alam mistik keluarga Bai. Setelah alam mistik keluarga Bai, kakak Yan Chen datang ke keluarga Bintang dan bulan kami sebagai tamu. Gadis kecil itu menarik tangan Wang Chen dan bertanya dengan sedikit harapan. Keluarga Bintang dan bulan, kali ini, Wang Chen terkejut. Apakah niat gadis kecil ini, atau ini niatku, tentu juga niat ibuku, tentu saja, itu juga merupakan niat keluarga Bintang dan bulan kami. Kakek berkata jika kamu tidak datang, dia akan datang dan menangkapmu. Pada saat itu, anda akan kurang beruntung. Kakek sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan kakek Bai dari keluarga Bai tidak mau bersaing dengan kakek. Gadis kecil itu berkata dengan sangat serius. Keluarga Bintang dan bulan, sebenarnya keluarga Bintang dan bulan lah yang mengundangnya. Apa yang mereka pikirkan? Sepertinya, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga Bintang dan bulan. Setidaknya, dia sepertinya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Bintang dan bulan. Hal ini kembali membuat Wang Chen terkejut. Kemunculan keluarga Bintang dan bulan yang tiba-tiba membuat Wang Chen sangat bingung. Keluarga Bintang dan bulan, Wang Chen bergumam. Mari kita lihat kapan waktunya tiba. Hal seperti itu, tentu saja Wang Chen tidak akan menyetujuinya dengan gegabuh, lebih baik menunggu sampai keluarga Bai kembali dari alam mistik. N, saya menunggu balasan anda. Oh benar, aku harus pergi, kalau tidak kakak akan memarahiku. Saya sudah lama keluar, itu semua kesalahan kakak Yan Chen, mengapa anda berkultivasi begitu lama? Saya hanya bisa duduk di luar jendela dan melihat bintang-bintang. Setelah masalahnya selesai, gadis kecil itu melihat ke arah waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu, mulut kecilnya cemberut, lalu berkata dengan tidak puas. Ketika suaranya jatuh, dia melambai ke arah Wang Chen, berbalik dan berlari ke kejauhan. Dia benar-benar pergi begitu dia mengatakannya, tanpa sedikit pun kecerobohan. Meninggalkan Wang Chen yang kebingungan berdiri di tempat, ekspresinya menjadi sedikit dalam. Kemunculan keluarga bintang dan bulan seakan telah menghancurkan hidup Wang Chen. Dan sudah ditakdirkan bahwa di masa depan, Wang Chen akan memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga bintang dan bulan. Hur sakit, kakak Yan Chen, kakak Wang Chen, Wang Chen di perbatasan utara, tidak menyangka akan benar-benar muncul di sini. Kamu telah melakukan perbuatan baik kali ini. Yang tidak diketahui Wang Chen adalah, setelah Sing Ye meninggalkan Wang Chen, ketika dia hendak kembali ke kediamannya, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Bakat luar biasa, mata Rose Vince, kekuatan garis keturunan, generasi muda paling kuat di perbatasan utara. Kakak Yan Chen, kamu benar-benar orang yang ingin dipahami orang lain. Setelah gadis kecil itu bergumam lagi, barulah dia mempercepat langkahnya, berjalan menuju halaman tempat dia tinggal. Saat ini, jika Wang Chen hadir dan mendengar kata-kata gadis muda itu, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Dia selalu berusaha menyembunyikannya, entah itu perbatasan utara atau benua tengah, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia mewarisi garis keturunan, tapi gadis muda ini sebenarnya juga mengetahuinya. Kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan Yosin Yan tidak mengetahuinya. Gadis muda ini, bagaimana dia tahu tentang hal itu? Mungkinkah dia bisa melihat melalui ini? Wang Chen pasti akan terkejut. Namun, sayang sekali Wang Chen tidak mendengar kalimat ini, jadi dia ditakdirkan untuk tidak mengetahui apa yang dikatakan gadis muda itu. Di halaman, saat ini, seorang pria berusia sekitar 23 atau 24 tahun sedang mengembangkan teknik tinju. Rambut pria ini sebenarnya memiliki bekas warna merah tua, seperti nyala api, membuat orang merasa berapi-api. Sosok laki-laki itu tegap, tingginya hampir 2 meter, dengan punggung harimau dan pinggang beruang, kokoh sekali. Melihat gadis muda itu kembali, dia berhenti mengembangkan teknik bela diri di tangannya dan melihat ke arah gadis muda itu, menemukan pria itu. Temukan dia, gadis muda itu tersenyum dan berkata, apakah dia sangat kuat? Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, saudaraku, kamu masih sedikit lebih kuat dari dia sekarang. Tapi mungkin dia akan segera melampaui Anda. Jangan lupa, dia memiliki warisan garis keturunan. Oh ya, dan juga mata Rosevins, kata gadis muda itu sambil tersenyum. Melampaui aku, silsila bintang bulan tidak pernah memiliki kebiasaan untuk dilampaui. Aku juga tidak akan memilikinya. Pria itu berkata dengan percaya diri, bahkan jika dia memiliki warisan garis keturunan yang kuat, meskipun dia memiliki mata Rosevins. Saat ini, ekspresi pria itu sangat tegas. Di saat yang sama, dia sedikit menyipitkan matanya. Yan Chen, Wang Chen, warisan garis keturunan. Garis keturunan manakah yang Anda warisi? Tanpa diduga, ada seseorang dengan warisan garis keturunan di perbatasan utara. Keluarga Wang, mungkin di masa lalu tidaklah mudah. Oh ya, dan mata Rosevins. Apa yang akan dipikirkan orang-orang keluarga Zhu jika mereka mengetahui hal ini? Sepertinya hampir setahun yang lalu, ketika mata Rosevins muncul di perbatasan utara, keluarga Zhu tidak bisa menunggu lagi, bukan? Bagaimana dengan kali ini? Bagaimana jika mereka tahu bahwa mata Rosevins telah sampai ke benua tengah? Pria itu diam-diam berpikir sendiri, dan sedikit senyuman lucu muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, pria itu menarik kembali pikirannya dan terus bertanya, apakah Anda sudah memberitahunya tentang masalah ini? Ada apa? Gadis muda itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan bertanya. Mendengar perkataan gadis muda itu, pria itu memegangi keningnya, menunjukkan ekspresi sakit kepala, dan berkata, sialan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Dia tidak bisa berkata-kata terhadap saudara perempuannya ini. He he, saudaraku, kamu memarahiku. Gadis muda itu menunjukkan sedikit senyuman dan berkata dengan lemah. Tidak, pria itu membantah dengan lugas. Aku mendengar kamu memarahiku di dalam hatimu. Gadis muda itu berkata dengan keras kepala. Aku bilang, jangan memata-mataiku. Lain kali, aku tidak akan memaafkanmu. Pria itu berkata dengan garang. Tentu saja, ada sedikit lelucon. Huff, jika kamu berani menggangguku, kakek tidak akan memaafkanmu. Gadis muda itu tidak takut. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sudah kubilang padanya. Bukankah aku baru saja memintanya pergi ke keluarga Singyue kita? Saya tidak tahu mengapa kakek mencarinya. Gadis muda itu bergumam dengan rasa ingin tahu. Kita tidak perlu tahu, kita hanya perlu menyampaikan pesannya. Mengenai apakah dia pergi atau tidak, itu urusannya. Jika dia tidak pergi, saya yakin dia akan menghadapi sesuatu yang tidak ingin dia temui. Pria itu tersenyum, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dia pasti akan pergi. 939. Bagaimana itu? Mengapa klan Singyue mencarimu? Ketika Wang Chen kembali ke kediamannya, Blood Wolf segera mendatanginya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Saat ini, Serigala Darah tidak lagi sedingin dulu di Akademi. Dia benar-benar seperti seorang penggosip, sangat penasaran. Namun, sepertinya ini bukan salahnya. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Singyue terlalu misterius, terlalu penasaran. Orang harus tahu bahwa klan Singyue jarang berjalan keliling benua. Klan mereka hampir tidak terlihat, dan mereka jarang melakukan kontak dengan orang lain. Klan ini dikelilingi oleh lapisan kabut tebal, sehingga orang tidak mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Klan misterius ini kini telah muncul, dan mereka bahkan mencari Yan Chen. Bagaimana mungkin orang tidak penasaran? Mendengar kata-kata Blood Wolf, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak saat dia perlahan berkata, Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Blood Wolf terkejut. Saya pikir mereka ingin saya melakukan perjalanan ke klan Singyue setelah wilayah rahasia klan Bai. Wang Chen menambahkan. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi serigala darah berubah, dan dia dengan keras menghirup udara dingin. Kemudian, dia memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster, seolah-olah dia tidak mengenal pria di depannya ini. Nak, kenapa kamu begitu tenang? Melihat ekspresi acuh tak acuh Wang Chen, Blood Wolf mau tidak mau bertanya. Nada suaranya sedikit terkejut dan berlebihan. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Wang Chen balik bertanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa maksud undangan klan Singyue. Blood Wolf memutar matanya dan berkata tanpa daya. Dia terdiam. Jika orang lain tahu bahwa klan Singyue mengundang Yan Chen dan bahkan memintanya menjadi tamu di klan Singyue, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut? Orang harus tahu bahwa di benua Tian Suan ini, tidak lebih dari 20 orang yang tahu di mana klan Singyue berada. Para leluhur dari 6 klan garis darah utama, 6 klan fisik utama lainnya, dan beberapa orang luar biasa. Selain orang-orang ini, hampir tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan klan Bintang Bulan. Menurut legenda, klan Singyue tidak terletak di benua langit yang mendalam, tetapi di ruang bintang yang misterius. Sangat sedikit orang dari keluarganya yang bisa masuk. Bahkan para leluhur dari 6 keluarga garis keturunan besar tidak akan pergi ke keluarga Bintang Bulan tanpa undangan. Klan Singyue jarang mengundang orang ke klan mereka sebagai tamu. Begitu seseorang diundang oleh klan Singyue, itu berarti dia dikenali oleh klan tersebut. Dan apa artinya diakui oleh keluarga Star Moon? Sorot mata Blood Wolf menjadi aneh dan ngeri. Siapa sangka klan Bintang Bulan akan menyetujui Yang Chen? Ini, sungguh mengejutkan. Jika orang lain mengetahui hal ini, akan menimbulkan banyak kecemburuan. Nak, kesempatanmu telah tiba. Memikirkan hal ini, Blood Wolf menarik nafas dalam-dalam, memandang Wang Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, Ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini kecuali aku. Pada saat ini, ekspresi Blood Wolf sangat serius saat dia memperingatkan Wang Chen dengan serius. Tidak masalah jika Blood Wolf mengetahui hal ini. Namun, jika beberapa orang dengan motif tersembunyi mengetahui hal ini, Wang Chen pasti akan mendapat masalah besar. Terutama mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengan Wang Chen. Misalnya, Lu Zhen. Jika Lu Zhen tahu bahwa klan Xingyue telah mengundang Wang Chen, dia pasti akan menghancurkan Wang Chen dengan segala cara, termasuk seluruh keluarga Lu. Di saat yang sama, kekuatan besar lainnya pasti akan membawa masalah besar bagi Wang Chen. Sial, anak ini sepertinya tidak tahu apa-apa. Undangan klan Xingyue, ternyata itu adalah undangan klan Xingyue. Dalam sekejap, Blood Wolf tidak bisa tetap tenang. Peluang, apa yang terjadi dengan klan Xingyue? Undangan ini, melihat ekspresi serius suelang, Wang Chen sedikit terkejut. Dengan sedikit kebingungan, dia bertanya dengan ragu. Melihat ekspresi Blood Wolf, sepertinya dia mengetahui sesuatu, jadi Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nak, aku hanya bisa memberi tahumu ini. Undangan Anda ke klan Xingyue akan membuat banyak orang gelisah. Ini juga akan membuat banyak orang mengambil tindakan. Klan Xingyue tidak pernah mengundang orang biasa. Di seluruh benua Tian Suan, mereka yang dapat menerima undangan dari klan Xingyue semuanya adalah orang-orang luar biasa. Setiap orang dari orang-orang ini adalah tokoh terkemuka di benua langit yang mendalam. Kehormatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dengan kekuatan Anda saat ini, sulit bagi Anda untuk menyandang kehormatan ini. Jadi, ingat, jangan beritahu siapapun. Meskipun itu kerabat terdekatmu. Blood Wolf sekali lagi memberikan pengingat yang serius. Apakah begitu? Wang Chen mengerutkan kening. Apakah undangan klan Xingyue benar-benar mulia? Meskipun dia tidak tahu betapa mulianya itu, tetapi dari ekspresi Blood Wolf, Wang Chen bisa melihat banyak hal. Apa yang terjadi jika aku menerima undangan mereka? Wang Chen berhenti dan terus bertanya. Jika kamu menerima undangan mereka, kamu bisa mendapatkan bantuan dari klan Xingyue. Anda bisa mendapatkan kesempatan dari klan Xingyue. Klan Xingyue sangatlah misterius. Setiap kesempatan yang diberikan kepada Anda tidak akan ada habisnya. Jadi, banyak sekali orang yang ingin menerima undangan klan Xingyue, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Tapi kamu, mengerti. Saya tidak tahu mengapa klan Xingyue mengundang Anda. Tapi, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun saya tidak tahu peluang apa yang menanti Anda. Dengan kata lain, tidak peduli apapun cobaan dan bahaya yang menantinya, dia harus bertahan melewatinya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Ingat, kamu harus ingat. Pada saat ini, serigala darah seperti orang tua, terus-menerus mengingatkannya. Ekspresinya serius, dan matanya rumit. Dengan sedikit rasa iri. Benar sekali, iri. Karena Blood Wolf tahu bahwa dia, setidaknya untuk saat ini, tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan. Eksistensi macam apa klan Xingyue itu, mereka begitu kuat. Bahkan para pemimpin enam keluarga besar garis keturunan perlu menerima undangan dari mereka. Wang Chen bertanya dengan heran. Ya, mereka sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa bahkan enam keluarga besar garis keturunan tidak berani meremehkan mereka. Jangan terkecoh dengan peringkat mereka, mereka hanya berada di peringkat keempat di antara keluarga fisik. Tapi, mereka pastilah pemimpinnya. Kekuatan mereka yang tak terduga dan cara mereka yang sangat misterius, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Setiap anggota klan Xingyue pasti terkemuka dan termasuk dalam elit. Bahkan para elit keluarga garis darah tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan mereka. Ingat, siapapun, bukan elit klan Xingyue. Blood Wolf berkata dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi rasa kagum dan sedikit ketakutan. Jika mereka begitu kuat, maka mereka. Kata-kata Blood Wolf membuat Wang Chen semakin bingung. Kata-kata Blood Wolf mengejutkan Wang Chen. Kekuatan setiap anggota klan Xingyue tidak lebih lemah dari para elit dari enam keluarga garis keturunan besar. Jika itu masalahnya, bukankah klan Xingyue tidak terkalahkan? Lalu mengapa mereka begitu rendah hati, dan mengapa mereka menduduki peringkat keempat dalam keluarga fisik? Hehehe, mereka sangat kuat. Tapi, jumlah orangnya sangat sedikit. Ingat, di setiap generasi, hanya ada dua pewaris fisik Xingyue. Satu laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan bagi mereka, klan Xingyue, jumlah pewaris akan selalu dipertahankan di delapan. Delapan orang dalam empat generasi. Dua orang di setiap generasi. Satu laki-laki dan satu perempuan. Terlebih lagi, warisan mereka sangat aneh. Di setiap generasi, hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan, dan tidak pernah ada perubahan. Garis keturunan perempuan, warisan perempuan, garis keturunan ini akan selalu perempuan. Garis keturunan laki-laki, warisan laki-laki, garis keturunan ini akan selalu laki-laki. Apalagi hanya ada satu. Di seluruh klan Xingyue, hanya ada delapan anggota inti. Hanya setelah kematian seseorang barulah lahir yang baru. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan, yang ada kehidupan, yang ada adalah kematian. Ada pun anggota luarnya. Tidak banyak, mereka semua adalah anggota agunan. Tidak ada keturunan langsung, karena keturunan langsungnya hanya akan berjumlah dua orang dalam setiap generasi. Anggota agunan adalah keluarga-keluarga yang mempunyai hubungan perkawinan. Keluarga-keluarga itu tidak bisa dianggap sebagai klan Xingyue. Oleh karena itu, klan Xingyue hanya memiliki delapan orang. Namun, delapan orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik terkemuka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Ini juga mengapa, meskipun masing-masing dari mereka sangat kuat, klan Xingyue berada di peringkat terbawah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya sebuah keluarga yang hanya beranggotakan delapan orang bisa menjadi keluarga kaya raya. Blood Wolf berkata perlahan dengan sedikit emosi. Delapan orang, dua orang di setiap generasi. Kali ini, Wang Chen terkejut lagi. Ada keluarga aneh dengan warisan yang aneh. Delapan orang, delapan orang dalam satu keluarga bisa menjadi keluarga kaya. Di negeri sembilan prefektur, di mana terdapat banyak keluarga kaya, delapan orang dalam satu keluarga dapat menjadikan keluarganya menjadi keluarga super kaya, menjadikan enam keluarga garis keturunan utama, enam keluarga fisik utama lainnya, berbagai sekte, dan keluarga kuat tidak berani meremehkan mereka. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Hei hei, bagaimana kabarnya? Mengejutkan? Bukan. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Blood Wolf bertanya sambil tersenyum. Sedikit, Wang Chen tersenyum pahit, ini memang keluarga yang aneh. Hei hei, saat aku mendengar tentang Clan Xing Yue, aku juga sangat terkejut. Namun, jika Anda masuk lebih dalam ke Clan Xing Yue, Anda akan menyadari bahwa mereka akan membuat Anda semakin terkejut. Ingat, Clan Xing Yue adalah keluarga misterius, kata Blood Wolf emosional. Mungkin keluarga yang misterius, Wang Chen menghela nafas. Kali ini, jika tidak ada kecelakaan, anggota Clan Xing Yue yang datang ke alam rahasia keluarga Bai seharusnya adalah dua orang dari generasi ini. Seorang pria dan seorang wanita. Anda baru saja melihat wanita itu, dan Anda akan melihat pria itu besok. Mungkin dia akan menunjukkan arti sebenarnya dari kekuatan tempur yang menakutkan. Serigala darah menghela nafas. Kemudian dia melanjutkan, warisan garis keturunan perempuan adalah ramalan, kekuatan bintang-bintang, dan kekuatan aneh mereka tidak dapat diduga. Namun, garis keturunan laki-laki adalah pejuang yang mutlak. Prajurit penjaga adalah penjaga garis keturunan perempuan, dan kekuatan tempur mereka tak tertandingi, bahkan lebih kuat dari para elit dari enam garis keturunan utama. Jelas sekali, Blood Wolf menjunjung tinggi keluarga ini. Warisan garis keturunan perempuan adalah kekuatan magis, dan warisan garis keturunan laki-laki adalah kekuatan tempur yang menakutkan. Ini adalah Clan Xing Yue, ungkasnya. Setelah itu, Wang Chen berpikir keras. Tampaknya Clan Xing Yue ini menjadi semakin misterius. Keluarga yang aneh, keluarga yang misterius. Apa yang tersembunyi di keluarga mereka? Itu sangat menarik. 940. Clan Bai sangat ramai hari itu. Di negeri sembilan prefektur, semua clan besar telah berkumpul. Generasi muda telah berkumpul, membuat seluruh Bai klan sangat hidup. Enam clan garis darah dan tujuh clan fisik telah berkumpul di sini, membuat clan Bai tampak seperti bintang. Para elit dari semua clan besar telah berkumpul. Di antara mereka, berapa banyak dari mereka yang akan menjadi elit di seluruh benua Tian Suan di masa depan? Sulit dibayangkan. Pada saat ini, di kedalaman Bai klan, di halaman berukuran rata-rata. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berdiri di halaman, memandang kekejauhan. Meski dikatakan lelaki tua dan lelaki muda, lelaki tua itu baru berusia lima puluhan atau enam puluhan. Pemuda itu tidak dianggap remaja, usianya sekitar 27 atau 28 tahun. Pria muda itu bertubuh kekar dan tingginya lebih dari tujuh kaki. Dia mengenakan pakaian bela diri yang terbuat dari rami. Kain karung itu melekat erat pada tubuhnya, memperlihatkan sepenuhnya tubuhnya yang kuat dan kokoh. Otototot yang menonjol itu penuh dengan kekuatan ledakan. Ekspresinya tegas, matanya acu-ta'acu saat dia menatap kekejauhan dengan sedikit nostalgia. Apa yang salah? Nak, apa yang kamu khawatirkan? Berdiri di samping pemuda itu, lelaki tua itu mengerutkan bibir dan bertanya. Masih mengkhawatirkan anak itu. Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Sudah setahun. Mendengar perkataan lelaki tua itu, pemuda itu menjawab. Suaranya sedikit serak dan membawa sedikit rasa dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Setahun? Ya, hampir setahun. Melihat pemuda seperti ini, lelaki tua itu menghela nafas. Jejak nostalgia muncul di matanya, anak itu menghilang selama setahun, kan? Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi, saya yakin anak itu belum mati. Orang tua itu berkata dengan suara rendah. Dia belum mati. Mendengar perkataan lelaki tua itu, pemuda itu berbalik dan menatap dingin ke arah lelaki tua itu. Kata-katanya sangat tegas. Kamu nak, merasakan aura dingin dari pemuda itu, bibir lelaki tua itu bergerak-gerak dan dia mendengus. Kemudian, dia mengangkat botol labu anggur tua di tangannya dan menegup minuman keras. Sambil mengerucutkan bibirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika dia tidak mati, aku tidak tahu seberapa besar penderitaan yang dialami bocah ini dalam satu tahun ini. Tidak ada jejak dia di perbatasan utara. Mungkinkah dia telah datang ke benua tengah? Seharusnya tidak secepat itu. Dihadapkan pada kejaran seniman Beladiri Sekte Yaowangmen, dia. Orang tua itu menghela nafas dengan sedikit kekhawatiran. Ada kepahitan tersembunyi di matanya, dan wajah penuh tekat muncul di benaknya. Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Orang tua itu teringat kata-kata ini. Itulah yang dikatakan anak itu saat itu. Sekarang, apakah anak itu masih terus berharap dan berjuang? Dia tidak tahu. Namun, dalam satu tahun ini, berapa banyak hal yang dia alami? Orang tua itu tidak berani membayangkan. Kali ini, setelah dunia rahasia keluarga baik, kamu harus kembali ke perbatasan utara. Tidak ada kabar tentang anak itu. Perbatasan utara sedang kacau. Saat ini, keadaan di sana tidak damai. Mungkin keluarga Wang tidak akan mampu bertahan. Orang tua itu menghela nafas. Berita dari perbatasan utara membuatnya khawatir. Sudah setahun, sejak dia menerima kabar hilangnya anak itu, anak di depannya terdiam. Dia hanya ingin mengatakan satu hal, aku tidak akan mati. Dia begitu bertekad sehingga dia bahkan tidak mau mencarinya. Dia tidak mau kembali ke perbatasan utara. Meskipun dia tahu bahwa perbatasan utara berada dalam situasi genting, dia tetap memasang wajah diam. Dalam satu tahun ini, dalam hidupnya, sepertinya hanya tersisa kultivasi. Dan, diam. Keheningan seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman. Orang tua itu sangat khawatir. Ia tahu anak di depannya itu diam karena takut, karena hendak melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi seperti ini. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, betapa gilanya dia. Dalam satu tahun ini, meski dia tidak melakukan apapun. Tapi, apakah dia benar-benar tidak khawatir? Tidak, dia sangat khawatir. Dia sangat khawatir. Hanya saja dia takut menghadapinya. Karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatan anak itu, di bawah pengejaran seniman bela diri sekte tersebut. Apa yang akan terjadi? Apa artinya tidak ada kabar tentang dia selama setahun? Dia takut menghadapinya. Mungkin dia takut, jadi dia memilih kabur. Itu adalah caranya untuk melarikan diri. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan melarikan diri. Apa yang harus dihadapi pada akhirnya harus dihadapi. Bagaimana perbatasan utara? Mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki berotot itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak. Nada suaranya sangat dingin. Ini sangat berbahaya. Keluarga Nangong, bersama dua keluarga besar lainnya, akan segera pindah. Mungkin, itu akan segera terjadi. Keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng juga gelisah. Ku dengar Zilan bahkan di penjara. Sepertinya mereka. Sekolah Xingchen sedang ditahan. Sekarang, keluarga Wang terisolasi dan tidak berdaya. Selain kekuatan besar ini, ada juga beberapa kekuatan kecil yang ingin memecah belah keluarga Wang. Pohon yang tinggi menarik angin. Pusat perhatian keluarga Wang dalam beberapa tahun terakhir telah menarik terlalu banyak perhatian. Dan di dalam keluarga Wang, tampaknya ada banyak kekuatan. Anak itu hilang, dan keluarga Wang kehilangan tulang punggungnya. Anda harus tahu apa yang akan terjadi. Orang tua itu menghela nafas. Itu dia. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, rasa dingin yang menusup tulang melintas di mata lelaki itu. Matanya sedikit menyipit. Itu dia. Jadi, kamu tidak bisa tinggal diam lagi. Mungkin, saat ini, Anda harus menanggung beban ini. Anda harus menanggung apa yang harus ditanggung. Tidak peduli apa yang terjadi pada anak itu. Keluarga Wang adalah yayasan Anda. Anak itu telah mengerahkan seluruh upayanya untuk itu. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Anda seberapa besar pengorbanannya hari ini. Orang tua itu tersenyum pahit. Badut, keluar dan lompat keluar. Cukup, keluarga Wang saya tidak akan mengizinkan mereka menyentuhnya. Mata pria itu menjadi dingin saat dia bergumam. Setahun diam, satu tahun diabaikan, beritahu dia bahwa saat ini, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Begitu banyak hal yang terjadi di perbatasan utara, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Namun, dia selalu bisa menghindari topik ini. Karena dia percaya pada orang-orang di sana. Dia yakin mereka bisa melewati ini. Tapi sekarang, sepertinya itu sangat sulit. Jadi bagaimana jika ada jutaan singa? Begitu mereka kembali, mereka akan mati. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan mendesah dengan suaranya yang sedikit serak. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Setelah dunia rahasia keluarga B ini, aku akan melakukan perjalanan ke sana. Kata-katanya dingin, tapi sangat tegas. Mendengar perkataan pria itu, seulas senyuman muncul di bibir pria tua itu. Orang tua ini tidak ada hubungannya, jadi aku akan pergi dan menonton pertunjukannya. Maumu, pria itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, patriark ada di sini, dan sepertinya dua orang lainnya juga ada di sini. Ayo pergi, kita harus pergi. Merasakan aura di belakangnya, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat. Saat ini, di belakang mereka, tiga sosok berjalan mendekat. Orang tua yang memimpin memiliki aura heroik dan bijak. Rambut panjangnya yang berwarna putih keperakan sedikit tergerai, menari tertiup angin. Ekspresinya acuh-ta'acuh, dan tubuhnya dipenuhi aura abadi. Di belakang lelaki tua itu ada seorang lelaki dan seorang wanita. Laki-laki berumur sekitar 24 tahun, dan perempuan berumur sekitar 23 tahun. Keduanya juga memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun emosi. Berjalan mendekat, lelaki tua yang memimpin memandang lelaki dan lelaki tua itu. Sudah waktunya untuk pergi. Saat itulah dia mengungkapkan sedikit senyuman. Ria dan wanita yang berdiri di belakangnya juga sedikit mengangguk. Namun, tidak banyak emosi. Ayo pergi. Orang tua yang berdiri di samping mengangguk dan berkata dengan hormat. Begitu dia selesai berbicara, kelompok beranggotakan lima orang itu keluar dari halaman. Nona, sudah hampir waktunya. Pada saat yang sama, di halaman mewah keluarga bay lainnya, seorang wanita berusia sekitar 20 tahun berdiri di dekat jendela. Dia tampak linglung saat dia menatap kekejauhan. Tanpa disadari, sesosok tubuh berjalan ke samping wanita muda itu dan berkata dengan lembut. Paman Fu, melihat sosok itu, wanita muda itu menoleh dan menunjukkan sedikit senyuman. Nona, ini waktunya berangkat. Orang tua bernama Paman Fu berkata lagi. Pergi, ya, saatnya berangkat. Wanita muda itu mengangguk sedikit dan bergumam. Paman Fu, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa saat ini, jarak antara aku dan dia sangat dekat. Dia hanya di sisiku. Aku rindu dia. Wanita muda itu bergumam setelah menghela nafas pelan. Jejak nostalgia muncul di matanya. Mendengar kata-kata wanita muda itu, pria bernama Paman Fu itu mengernyitkan mulutnya sedikit dan menunjukkan sedikit rasa sakit hati. Tidak ada jejak Bei Jiang. Mungkin, dia tidak bisa melanjutkan, karena dia takut nona muda itu akan sedih. Memikirkan situasi wanita muda itu saat ini, sedikit rasa kasihan muncul di wajahnya. Jika perlu, tulang-tulang tuanya ini akan membuat keributan. Bahkan jika dia tidak bisa melindungi kebahagiaan wanita muda itu, tidak bisakah dia mengabaikan rasa sakit wanita muda itu? Dia pasti akan baik-baik saja. Wanita muda itu berkata dengan tegas. Nada suaranya lemah. Bagaimana kabar Bei Jiang? Berbahaya. Dua kata yang diucapkan Paman Fu sederhana saja, namun membuat sosok wanita muda itu sedikit gemetar. Elementalis dan Hiden Sado sudah pergi ke sana. Mungkin mereka bisa membantu sedikit. Paman Fu menambahkan, Jika terjadi sesuatu di sana, aku pasti akan menjadikan Bei Jiang sebagai wilayah teror. Aku akan membuat semua keluarga kaya dan berkuasa di sana mati bersama mereka. Wanita muda itu menganggup dan bergumam. Kemudian, sedikit rasa dingin yang tidak sesuai dengan temperamen dan penampilannya melintas di matanya. Tatapan itu sepertinya menembus selama berabad-abad, membawa serta niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. Kangen kamu. Melihat wanita muda seperti ini, Paman Fu menghela nafas. Saya akan melakukan apa yang saya katakan, Paman Fu. Saya tidak bercanda, bahkan jika aku kehilangan tetes darah terakhirku. Wanita muda itu sangat bertekad. Tekadnya menyebabkan sedikit rasa sakit melintas di mata lelaki tua itu. Dia menghela nafas pelan, tapi apa yang bisa dia lakukan? Melihat sosok yang berjalan menuju halaman dari jauh, mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya dingin. Mungkin, tulang-tulang tuanya ini benar-benar harus melakukan sesuatu. SINER Saat mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya dingin, sosok itu muncul pada saat ini. Kemudian, dia dengan cepat berlari menuju jendela mereka. SINER SINER